Teguran kesal pria batu itu membuat Luan tercengang. Sudah berteriak di sini selama 10.000 tahun. Mungkinkah, suara yang dia dengar di lautan sebenarnya diteriakan secara acak oleh manusia batu? Apakah kebetulan dia mendengarnya setiap saat? Jika itu masalahnya, itu memang sedikit tragis. Namun, Luan masih memiliki banyak hal yang tidak dia mengerti. Karena pihak lain adalah teman majikannya, meminta nasihat bukanlah hal yang tidak sopan. Dia bertanya lagi, bagaimana caramu menyampaikan suaramu sejauh ini? Apakah bisa menular melalui lautan? Kenapa hanya aku yang bisa mendengarnya? Kamu punya banyak pertanyaan. Mendengar pertanyaan Luan, nada suara manusia batu itu sepertinya tidak puas. Tapi nyatanya, dia sudah ada di sini selama puluhan ribu tahun dan sangat ingin seseorang berbicara dengannya. Dikatakan, apakah menurut Anda saya membiarkan Anda mendengar transmisi kesadaran ilahi atau suara saya? Transmisi rasa ilahi, Luan segera berkata. Manusia batu itu mengangguk sedikit dan berkata, ada dua alasan mengapa saya dapat mengirimkan suara saya sejauh ini. Pertama, saya cukup kuat. Kedua, saya memiliki harta karun yang istimewa. Harta karun, Luan tercengang. Ketika dia mendengar alasan pertama, dia ingin bertanya seberapa kuat pihak lain. Tetapi ketika dia mendengar alasan kedua, dia segera mengubah pertanyaannya dan bertanya, harta apa? Harta karun yang bisa berkomunikasi denganmu dari jauh. Manusia batu itu memandang Luan, dan ekspresinya menjadi semakin serius. Dikatakan, Anda memiliki kekuatan yang berhubungan dengan lautan di tubuh Anda, dan saya memiliki jantung lautan luas, sehingga Anda dapat mendengar apa yang saya katakan. Tentu saja premisnya adalah Anda harus berada di lautan. Jantung laut luas. Tubuh Luan bergetar, dan dia segera memikirkan 16 kata yang dia dengar. Dia segera bertanya, Dataran api suci, saya Yu Tiang O, Perdana Menteri WZ, jantung lautan luas. Bolehkah saya tahu apa yang Anda maksud dengan ini? Tidak banyak. Secara umum, ini adalah panduan untukmu. Manusia batu itu merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya, saya telah berteriak di sini selama 10 ribu tahun. Akan terlalu lama untuk meneriakkan detail rute, hal-hal yang Anda butuhkan, dan metodenya setiap saat. Nanti, saya rangkum 16 kata ini. Dataran api suci adalah dataran ini. Anda sudah memiliki Yu Tiang O, dan jantung lautan luas adalah harta karun yang saya miliki. Hati Luan membeku saat mendengar ini. Dia segera bertanya, bagaimana dengan Perdana Menteri WZ? Mendengar kata-kata tersebut, manusia batu itu mengerutkan kening dan menggerakkan mulutnya, namun pada akhirnya, dia tidak mengatakan apapun. Jika kamu cukup kuat, kamu akan mengetahuinya, kata manusia batu dengan tenang. Luan memandang manusia batu itu dengan heran. Dia tidak menyangka pihak lain akan mengatakan hal yang sama seperti tuannya. Semua orang penasaran, dan Luan telah menahan rasa penasarannya selama lebih dari delapan tahun. Dia berpikir bahwa dia bisa mendapatkan banyak jawaban dengan datang ke sini, tetapi dia tidak menyangka orang ini tetap tidak mengatakan apa-apa. Luan tiba-tiba mengepalkan tangannya. Dia tidak menanyainya dengan paksa, juga tidak marah padanya. Dia hanya marah pada dirinya sendiri. Dia memandang manusia batu itu dan bertanya, kekuatan macam apa yang dianggap cukup kuat? Mendengar suara berat Luan yang tiba-tiba, manusia batu itu jelas tercengang. Dia tidak menyangka anak ini akan marah. Namun, manusia batu itu tidak menjawab dan berkata lagi, jika kamu cukup kuat, kamu akan mengetahui segalanya. Luan semakin mengernyit. Dia berdiri di sana selama sepuluh napas penuh tanpa berkata apa-apa. Setelah sepuluh napas, dia perlahan menutup matanya. Dia menarik napas ringan dan perlahan membukanya, menatap manusia batu itu lagi. Senior, kenapa kamu memanggilku ke sini? Luan berbicara lagi, dan suaranya kembali tenang. Melihat pemuda ini tahu bagaimana mengendalikan emosinya, manusia batu itu sangat mengaguminya. Dia berkata, saya memanggil Anda ke sini karena ada banyak hal yang ingin saya katakan. Saya juga ingin memberitahu Anda semua yang saya tahu. Namun, saya tidak menyangka Anda akan datang ke sini dengan kekuatan serendah itu. Anda benar-benar berani. Tidak ada gunanya mengatakan apapun kepadamu sekarang. Namun, karena Anda ada di sini, saya tidak bisa tidak memberi Anda manfaat apapun. Karena kekuatanmu sangat rendah, kenapa aku tidak membantumu meningkatkan kekuatanmu satu tingkat? Tingkatkan kekuatannya satu tingkat. Tubuh Luan bergetar saat mendengar ini. Segera, ketidakpuasan dan kabut di hatinya terhapus. Matanya segera menunjukkan ekstasi saat dia melihat ke pihak lain. Satu tingkat lebih tinggi adalah guru surgawi tingkat sembilan. Luan sangat gembira, tapi dia dengan paksa menekan kegembiraan di hatinya. Dia takut dia salah memahami maksud ria batu itu. Apalagi dia juga punya kekhawatiran di hatinya. Dia berkata, Guru berkata bahwa saya tidak dapat mengandalkan kekuatan eksternal untuk berkultivasi. Senior, bagaimana Anda dapat membantu saya meningkatkan kekuatan saya? Mendengar kata-kata Luan, manusia batu itu mengangguk sedikit. Dia tidak terkejut bahwa orang ini dapat mengatakan bahwa dia tidak dapat mengandalkan kekuatan eksternal untuk berkultivasi. Terlebih lagi, dia tidak berniat memberikan kekuatan kepada pemuda ini secara paksa. Mengandalkan kekuatan eksternal untuk bercocok tanam pada dasarnya berarti mencabut bibit untuk membantunya tumbuh. Kelihatannya mudah dan nyaman, namun berdampak besar di masa depan. Itu tidak harus memberikan kekuatan untuk membantu budidaya. Khusus untuk manusia batu, dia punya banyak cara. Aku tidak akan memberimu kekuatan. Manusia batu tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, dia bertanya, Saya punya empat cara untuk membantu Anda berkultivasi. Cara tersebut adalah cara yang lebih lambat, cara yang normal, cara yang lebih cepat, dan cara yang sangat cepat. Yang mana yang ingin Anda pilih? Hati Luan menegang saat mendengar ini. Dia berkata tanpa ragu, saya memilih cara yang sangat cepat. Kamu pemarah. Manusia batu itu melihat jawaban tegas Luan. Ia tersenyum dan berkata, Tetapi saya ingin mengingatkan Anda bahwa cara biasa sudah sangat menyakitkan, tetapi tidak berbahaya. Cara yang Anda pilih tidak hanya menyakitkan, tapi juga berbahaya. Bahayanya sangat tinggi. Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia tidak pernah menjadi orang yang gegabuh. Dia segera memikirkannya. Setelah beberapa saat, dia bertanya, Bolehkah saya bertanya kepada senior, Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan keempat metode ini? Ini terkait dengan bakatmu. Bagaimana aku bisa tahu? Manusia batu itu memandang Luan tanpa berkata-kata. Dia berpikir sejenak dan berkata, Jika Anda dapat menerobos dalam satu bulan dengan menggunakan metode keempat, Maka metode ketiga akan memakan waktu sekitar enam bulan. Metode kedua akan memakan waktu tiga tahun. Metode pertama akan memakan waktu sepuluh tahun. Hati Luan menjadi lebih berat saat mendengar ini. Dengan perbedaan waktu yang begitu besar, Luan tidak lagi merasa khawatir. Dia tidak bisa membiarkan Fuyu tinggal di awakening Godpas selama enam bulan atau bahkan lebih lama. Apapun yang terjadi, dia harus mencobanya dengan cepat. Saya memilih cara yang sangat cepat. Luan berkata dengan tegas lagi. Manusia batu itu mengangguk sedikit dan berkata, Ya, saya telah mengatakan apa yang harus saya katakan. Karena Anda sendiri yang memilihnya, Saya yakin pria itu tidak akan menyalahkan saya jika terjadi sesuatu. Sebaiknya kamu istirahat dulu. Setelah Anda istirahat, Anda bisa mulai. Luan terkejut saat mendengar ini. Dia tidak ingin membuang waktu dan segera berkata, Saya bisa mulai sekarang. Kekuatan fisik Anda berlimpah, Tetapi konsumsi kesadaran spiritual Anda sangat tinggi. Saya tahu Anda tidak sabar, Tetapi metode yang Anda pilih bukanlah lelucon. Jika kesadaran spiritual Anda tidak melimpah, Anda akan mati mengenaskan. Manusia batu dengan ramah menasihati, Selain itu, tidak mudah bagi seseorang untuk datang ke sini setelah 10 ribu tahun. Saya juga ingin tahu apa yang terjadi di luar selama lebih dari 13 ribu tahun, Dan alasan mengapa dia memilih Anda. Mendengar perkataan pihak lain, Luan menarik nafas dalam-dalam. Dia tahu bahwa dia memang sedikit tidak sabar. Pertarungan tadi telah menghabiskan banyak kesadaran spiritualnya. Apalagi setelah menggunakan alam dewa iblis, Akan ada kelemahan dalam jangka waktu lama. Untuk amannya, Yang terbaik adalah melewati beberapa jam kelemahan ini sebelum melakukan hal lain. Lepaskan dua kursi. Ayo duduk dan ngobrol, kata pria batu itu. Luan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka pihak lain akan memintanya untuk melepaskan mereka. Meskipun dia tidak peduli, Dia merasa aneh jika pihak lain tidak melepaskan mereka. Namun, Luan segera melaksanakannya. Karena pihak lain adalah teman majikannya, Tidak perlu berbohong padanya. Dia berjalan mendekati manusia batu itu. Jarak antara mereka hanya tiga meter. Luan melepaskan dua kursi, Tapi dia merasa kursinya mungkin tidak mampu menopang manusia batu itu untuk duduk. Biasanya, hal ini akan terjadi. Agar tidak mempengaruhi tubuh pihak lain, Luan melepaskan kursi batu itu. Namun, manusia batu itu tidak langsung duduk. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya. Seketika, kursi batu yang dikeluarkan oleh Luan berubah. Warnanya menjadi lebih gelap dan tampak lebih solid dari sebelumnya. Lalu, manusia batu itu duduk di atasnya. Itu tidak runtuh. Luan kaget saat melihat ini. Setelah melihat manusia batu itu duduk, Dia langsung duduk dan berkata, Senior, apa yang ingin kamu dengar? Ceritakan padaku semua yang kamu tahu. Nada suara pria batu itu menjadi lebih berat. Dia berkata, perubahan situasi di benua ini dalam 10.000 tahun terakhir, dan situasi berbagai klan besar. 2.792 Kemudian, Luan memberitahunya semua yang dia ketahui tentang situasi benua selama 10.000 tahun terakhir, termasuk nama klan besar yang ingin diketahui manusia batu itu. Meskipun Luan tidak tahu klan besar mana yang dibicarakan manusia batu itu, Luan menceritakan semua yang dia ketahui tentang Sengoku, klan Yansing, klan Dewa Mistik, dan klan Hachiko. Selain masalahnya sendiri, dia tidak menyembunyikan hal lain. Manusia batu itu diam-diam mendengarkan sepanjang waktu, tidak membuka mulutnya atau menyelanya sekalipun. Ketika Luan selesai, manusia batu itu menarik nafas dalam-dalam. Aura yang dia pancarkan sangat berat. Seperti yang diharapkan, kata pria batu itu dengan serius. Luan terkejut. Dia tidak tahu apa yang dibicarakan manusia batu itu, tapi berdasarkan pengalaman sebelumnya, meskipun dia bertanya, itu akan membuang-buang waktu. Manusia batu itu tidak mau menjawab sama sekali, jadi sebaiknya dia tidak bertanya. Namun, manusia batu itu tahu bahwa Luan menyembunyikan sesuatu. Dia memandang Luan dan berkata, dia tidak akan memilih klan Hachiko. Dia pasti punya alasan memilihmu. Saya temannya, dan saya seseorang yang dapat Anda percayai. Selain matamu, aku bisa melihat semua kekuatan di tubuhmu. Saya mengenal mereka lebih baik dari Anda berkali-kali. Anda tidak perlu menyembunyikan apapun dari saya. Hati Luan menegang saat mendengar ini, tapi dia tidak berbicara. Dia masih ragu-ragu. Dia tidak punya pilihan. Bahkan jika manusia batu itu dapat dipercaya, dia tidak akan mempercayai siapapun dengan mudah. Melihat ini, manusia batu melanjutkan, es dalam, api suci sembilan surga, kiabadi, kekuatan kematian, tulang naga kekaisaran. Aku bahkan tahu apa itu benang emas di dadamu. Apakah kamu masih membutuhkan aku untuk membuktikannya? Luan mengerutkan kening. Setelah ragu-ragu selama dua detik, dia akhirnya berkata, saya adalah musuh Klan Kang. Kemudian, Luan mengungkapkan latar belakangnya. Ketika manusia batu mengetahui bahwa Luan telah dikejar oleh Tuan Muda Klan Kang dan jatuh ke sungai kuno, dia segera mengerti mengapa teman lamanya memilih orang ini. Namun, ketika manusia batu itu mendengar bahwa Luan sebenarnya adalah suami dari Tuan Muda Klan Fu dan menantu seluruh Klan Fu, dia tercengang. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Ada hal seperti itu. Manusia batu itu memandang Luan dengan kaget dan berkata, kamu benar-benar hebat. Dengan latar belakang yang buruk, Anda masih berhasil berhubungan dengan Tuan Muda Klan Fu. Keberuntunganmu dengan wanita sungguh patut ditiru. Luan menggaruk kepalanya dengan canggung. Dia berpikir sejenak dan berkata, karena aku, dia telah dikurung di jalur kebangkitan roh selama sembilan bulan sebelas hari. Aku hanya bisa menyelamatkannya jika aku menjadi guru surgawi tingkat sembilan. Jadi tujuanmu datang kepadaku adalah untuk mencari kekuasaan. Manusia batu itu sadar dan berkata, pantas saja kamu begitu terburu-buru untuk pergi meski nyawamu dalam bahaya. Sepertinya kamu cukup romantis. Luan tersenyum pahit, tapi dia lebih memilih menanggung bahaya yang lebih besar daripada membiarkan Fuyu menderita. Terlebih lagi, dia tahu bahwa Fuyu pasti jauh lebih menderita daripada dirinya. Hanya itu yang kamu tahu. Tiba-tiba manusia batu itu bertanya lagi. Luan tercengang. Dia memandang manusia batu itu dengan heran dan kemudian menganggup dengan serius. Kali ini, dia benar-benar memberi tahu manusia batu itu semua yang dia ketahui, terutama informasi tentang berbagai klan besar. Setelah memastikan bahwa dia tidak melewatkan apapun, dia menganggup dan berkata, Ya. Dengan kata lain, kamu hanya mengetahui tiga dari empat klan sebelum era kuno ke-8. Manusia batu itu bertanya lagi. Ya, Luan berkata lagi, Aku hanya tahu tiga. Manusia batu itu tidak bertanya lagi, tetapi dari sikapnya terlihat bahwa dia sangat kecewa. Jelas sekali bahwa manusia batu ini sangat peduli pada klan ke-4. Mungkinkah manusia batu ini adalah anggota klan ke-4? Meski manusia batu kecewa, hal itu tidak berlangsung lama. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menatap Luan lagi, lalu berkata, Sebenarnya, Aku baru saja bertengkar denganmu karena aku bertaruh dengan Tuhanmu. Bertaruh. Luan terkejut dan bertanya, Taruhan apa? Dia pernah berkata bahwa dia tidak akan menerima murid. Manusia batu berkata, Tetapi tidak ada yang menyangka hal itu akan terjadi saat itu. Saya tidak terkejut dia menerima Anda sebagai murid. Saya memiliki banyak murid. Suatu hari, ketika kami berdua sedang mengobrol, dia berkata bahwa jika dia benar-benar menerima seorang murid suatu hari nanti, dia pasti akan menang melawan murid saya dalam pertarungan sebenarnya pada tingkat kultifasi yang sama. Saya akui bahwa saya tidak sekuat dia, jadi saya bertarung dengan Anda untuk melihat bagaimana kemampuan tempur muridnya yang sebenarnya. Di babak pertama, saya meniru gaya bertarungnya untuk bertarung bersama Anda. Namun, setelah meniru selama puluhan ribu tahun, saya masih belum bisa meniru esensinya. Sangat disayangkan. Ketika Luan mendengar ini, dia memandang pihak lain dengan kaget. Dia tidak menyangka tuannya hanya akan melakukan percakapan seperti itu dengan orang ini. Visinya memang sangat tinggi. Manusia batu itu berkata dengan emosional, seperti yang diharapkan dari dia. Saya khawatir hanya dia yang bisa mengajar seorang murid dengan kemampuan tempur yang sebenarnya. Terlebih lagi, gaya bertarungmu sangat berbeda dengannya. Hampir tidak ada bayangan gaya bertarungnya. Terlalu banyak murid yang mengikuti jalan guru mereka sepanjang hidup mereka, tetapi mereka tidak tahu bahwa setiap orang berbeda, dan jalan setiap orang berbeda. Untuk dapat menemukan arah Anda sendiri di jalan guru Anda dan menapaki jalan baru adalah hal yang paling sulit. Mendengarkan evaluasi manusia batu, diakui adalah sesuatu yang membahagiakan. Namun, Luan sama sekali tidak merasa senang. Sejak dia mulai berkultivasi, dia telah mendengar banyak pujian. Namun, menurutnya, memuji bakat seseorang tidak ada gunanya. Diakui oleh kekuatan seseorang adalah hal yang benar-benar berharga. Khususnya, Luan selalu ingin berdiri di depan Fuyu dan melindunginya. Namun, kekuatannya sekarang benar-benar berbeda dari kekuatan Fuyu. Fuyu dua tahun lebih muda darinya. Dia tidak punya hak untuk bangga. Santai sedikit. Manusia batu itu memandang Luan dan menepuk bahu Luan. Jalanmu masih sangat panjang. Hal-hal yang diinginkan Tuanmu untuk kamu lakukan belum dimulai. Jika Anda sudah berada di bawah begitu banyak tekanan saat ini, bagaimana Anda akan menahan tekanan tersebut di masa depan. Luan menarik napas ringan dan sedikit mengangguk. Kamu harus istirahat dulu dan sesuaikan keadaanmu. Manusia batu itu bangkit dan berkata, menurut kondisi Anda saat ini, Anda perlu istirahat setidaknya selama dua jam untuk memulihkan kesadaran ilahi Anda sepenuhnya ke kondisi puncaknya. Setelah dua jam, saya akan mulai membantu Anda berkultivasi. Anda harus bersiap sesegera mungkin. Begitu budidaya dimulai, itu tidak akan berhenti sampai Anda berhasil menerobos. Sampai dia menerobos. Mendengar kata, menerobos, hati Luan langsung menjadi bersemangat. Inilah yang paling dia inginkan. Dia segera mengangguk dan berkata, Ya, senior. Setelah itu, Luan segera menutup matanya dan berkonsentrasi untuk memulihkan kekuatannya. Manusia batu itu melihat keadaan Luan dan mengangguk sedikit. Dia kemudian berbalik dan pergi. Di kejauhan, ada kegelapan tak berujung. Di bawah lampu merah, manusia batu itu berjalan selangkah demi selangkah. Selama proses tersebut, dia mengangkat kepalanya dan melihat kesembilan matahari yang terik di atasnya. Ada sedikit nostalgia di matanya. Namun, langkahnya tidak berhenti. Sebaliknya, kecepatannya menjadi semakin cepat. Segera, sosok manusia batu itu melampaui batas penerangan lampu merah dan menghilang dari ruang terang ini. Meskipun Luan memejamkan mata, dia tahu manusia batu itu telah pergi. Manusia batu itu bisa melihat melampaui garis pandang cahaya. Itu juga melebihi jangkauan persepsi Luan. Namun, Luan tidak peduli. Ia merasa manusia batu itu hanya ingin menggerakkan tubuhnya. Dia tidak mungkin duduk bersamanya selama dua jam. Namun, setelah dua jam, manusia batu itu masih belum juga muncul. Luan membuka matanya dan melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa tidak ada tanda-tanda manusia batu sama sekali. Namun, ini masih pagi. Dia tidak ingin menunda pemulihan Divine Sense-nya. Dia menutup matanya lagi dan segera beristirahat. Namun, setelah dua jam berikutnya, Divine Sense-nya telah sepenuhnya beristirahat dan menyesuaikan diri. Saat dia membuka matanya, masih belum ada tanda-tanda keberadaan manusia batu di depannya. Dia segera melihat sekeliling dan menemukan bahwa manusia batu itu tidak ada. Kemana dia pergi? Luan tiba-tiba panik. Mungkinkah manusia batu itu tidak muncul? Semuanya barusan bohong. Tidak. Meskipun manusia batu itu dengan sengaja menunjukkan niat baik untuk mendapatkan informasi, dia seharusnya membunuhnya setelah semuanya selesai. Ini semudah membalikkan tangannya ke arah manusia batu. Tidak perlu menahannya di sini. Kemana perginya manusia batu itu? Mungkinkah dia pergi menyiapkan sesuatu untuk membantunya berkultivasi? Luan melihat sekeliling ke kegelapan di ujung lampu merah. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah dia menunggu di sini dengan tenang? Atau haruskah dia pergi dan memasuki kegelapan untuk mencari manusia batu itu? Setelah berpikir cepat, Luan memutuskan untuk duduk di sini dan menunggu sebentar. Bagaimanapun, ini adalah wilayah orang lain. Tidak sopan berjalan-jalan. Lebih penting lagi, ini belum waktunya. Jika manusia batu tidak muncul setelah satu jam, belum terlambat baginya untuk bangun dan memasuki kegelapan untuk mencari. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Luan membuat dirinya duduk dengan mantap di kursi, diam-diam menunggu kembalinya pria batu itu. Saat berikutnya. 30 menit. 30 menit. 1 jam. Luan mengerutkan kening. Di depannya, tempat cahaya bersinar, kosong kecuali dia. Dimanakah sosok manusia batu itu? Hati Luan menegang. Dia segera bangkit dan bersiap menuju ke arah yang ditinggalkan manusia batu itu untuk mencoba menemukannya. Manusia batu itu seharusnya menepati janjinya. Kenapa dia tidak muncul padahal waktunya sudah habis. Namun, saat Luan bangun, segalanya berubah. Seluruh ruang berubah dari terang menjadi gelap dalam sekejap. 2.793. Perubahan mendadak terjadi tanpa peringatan apapun. Dalam sekejap, dunia seolah-olah telah lenyap sepenuhnya, dan Luan telah jatuh ke dalam kegelapan tak berujung. Tubuh Luan bergetar hebat, dan dia buru-buru menoleh untuk melihat ke segala arah, tapi yang ada hanya kegelapan. Tidak ada sembilan matahari berkobar di atas kepalanya, tidak ada tanah di bawah kakinya, dan tidak ada kursi batu di depan atau di belakangnya. Luan hanya bisa bergerak di tempat, dan dia bahkan tidak bisa terbang. Seolah-olah dia terisolasi dari dunia, seolah dialah satu-satunya yang tersisa di dunia. Apa ini? Luan tercengang. Dia buru-buru ingin melepaskan kekuatannya, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa melakukannya. Dia tidak bisa mengerahkan kekuatan dalam darahnya, atau lebih tepatnya, dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Dia tidak bisa melepaskan kekuatan apapun untuk membentuk cahaya untuk menerangi sekeliling, dan dia tidak bisa terbang. Seolah-olah seluruh kekuatannya telah dilucuti. Apakah ini hanya ilusi? Atau apakah itu seperti apa yang terjadi padanya di masa lalu, di mana kesadaran ilahinya telah dilucuti ke dalam ruang khusus? Namun, Luan segera mengangkat tangannya untuk menyentuh tubuhnya. Dia menemukan bahwa daging dan darahnya masih ada, yang berarti kesadaran ilahinya belum dipindahkan secara paksa ke ruang lain. Maka hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah memasuki ilusi. Dia tidak merasakan tekanan apapun, yang berarti bukan penindasan eksternal yang mencegahnya mengerahkan kekuatannya, jadi itu hanya ilusi. Namun, dia tidak tahu bagaimana dia bisa jatuh ke dalam ilusi ini, tetapi tidak ada keraguan bahwa hanya ada satu orang yang membuatnya jatuh ke dalam ilusi ini. Teman guru, manusia batu. Dengan kekuatan pihak lain, ia memang mampu membuatnya langsung jatuh ke dalam ilusi, dan melepaskan ilusi tersebut setelah lima jam. Mungkinkah ilusi ini terkait dengan kultivasi berikutnya? Luan dengan cepat menenangkan dirinya, dan dengan cepat menganalisis karakteristik ilusi ini. Sekarang, dia hanya dapat menemukan bahwa kekuatannya telah dilucuti, dia tidak dapat bergerak, dan dia berada dalam kegelapan total. Selanjutnya, sesuatu pasti akan mengubah dan membimbingnya. Lagi pula, jika dia hanya terjebak dalam kegelapan tanpa bisa bergerak, bagaimana dia bisa berkultivasi? Luan menunggu dengan tenang, tapi waktu berlalu sedikit demi sedikit, dari 10 napas menjadi 20 napas, hingga momen berikutnya, dan bahkan setelah satu jam, kegelapan masih tidak berubah. Bahkan bagi Luan, tidak mungkin dia bisa tetap tenang. Kenapa tidak berubah? Mengapa masih ada kegelapan di segala penjuru? Mengapa dia belum memulihkan kekuatannya? Mengapa tidak ada yang berubah? Pada saat ini, Luan tidak berpikir bahwa ilusi ini seperti ini, dan dia telah mencoba melakukannya, tetapi tidak ada kemungkinan dia mencoba. Dia tidak memiliki kekuatan, dan tidak ada apapun di dunia luar. Itu adalah dunia tanpa benda. Hanya ada dia di dunia ini, tidak peduli apa yang dia lakukan, tidak peduli apa yang dia lakukan, tidak peduli apa yang dia lakukan, itu tidak akan menyebabkan perubahan apapun. Oleh karena itu, Luan tidak punya pilihan selain menunggu. Meski satu jam telah berlalu, hanya itu yang bisa dia lakukan. Tetapi setelah satu jam berikutnya, satu jam lagi, satu jam lagi, satu jam lagi, dan satu jam lagi, dia tidak tahan lagi. Betapapun lambatnya perubahan, tidak ada perubahan, tentu saja, tidak ada perubahan. Kepanikan adalah sesuatu yang jarang muncul di hati Luan. Apakah Luan takut pada kegelapan? Bukan. Apakah Luan takut ditutup? Bukan itu masalahnya. Bukan karena Luan sudah lama tidak dikurung. Entah itu sebelum dia mulai berkultivasi, ketika dia menjadi budak, atau setelah dia mulai berkultivasi, dia telah dikurung di ruang tertutup berkali-kali, tetapi dia tidak takut. Karena dia tahu di dunia seperti apa dia berada, dan dia juga tahu seberapa besar kekuatannya bisa berubah. Karena dia memiliki cukup pengetahuan tentang dunia, meskipun dia tidak dapat melarikan diri, dia tidak takut. Intinya, Luan tidak takut akan kesulitan atau bahkan kematian. Dia bahkan tidak takut pada hal yang tidak diketahui, tetapi dia tidak bisa tidak takut pada ketiadaan. Dia merasa seolah-olah dia datang ke dunia ketiadaan. Di dunia ini, selain dirinya sendiri, dunia ini benar-benar kosong. Tidak ada kekuatan di dunia yang kosong ini, tidak ada yang bisa meresponnya, dan bahkan kekuatannya sendiri telah lenyap. Ilusi macam apa ini? Ini adalah pertama kalinya Luan menemukan ilusi yang menakjubkan. Di masa lalu, betapapun menakjubkannya ilusi, ia akan memiliki bentuk perwujudan yang spesifik, dan akan menghasilkan reaksi yang khusus. Hakikat ilusi tidak lebih dari menyesatkan persepsi indera ketuhanan, namun keadaan saat ini seperti langsung memutus persepsi indera ketuhanan dari dunia luar, sehingga indera ketuhanannya tidak mampu melihat dunia luar. Ini tidak membuatnya mudah, tapi justru membuatnya semakin sulit. Segera, Luan, yang awalnya ingin menunggu di sini dan mencoba berkultivasi, segera menggunakan teknik Roh Primordial Kingfu untuk menyelamatkan akal sehatnya. Teknik Roh Primordial Kingfu memiliki kemampuan yang kuat untuk melawan ilusi. Bagi Luan, dia tidak hanya bisa menembus ilusi dengan level yang sama secara instan, tapi dia juga bisa menembus ilusi yang levelnya lebih tinggi darinya. Karena esensi teknik Roh Primordial Kingfu berada di dalam lautan kesadaran dan asal mula lautan kesadaran, dan bukan perasaan ilahi di lautan kesadaran, terdapat perbedaan mendasar antara teknik tersebut dan kekuatan lain untuk menerobos ilusi. Luan menutup matanya dan ingin mengerahkan kekuatan di lautan kesadarannya. Berbeda dengan hilangnya kekuatan dalam darahnya, ia menemukan bahwa lautan kesadarannya masih dapat dirasakan dengan jelas, dan bahkan berhasil mengoperasikan teknik Roh Primordial Kingfu. Setelah mengoperasikan teknik Roh Primordial Kingfu sekali, Luan menarik nafas dalam-dalam, membuka matanya dengan percaya diri, dan siap menyambut cahaya dunia nyata. Namun, tubuh Luan bergetar lagi. Kegelapan. Itu masih kegelapan tanpa akhir, tidak ada yang berubah. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia telah berhasil mengoperasikan teknik Roh Primordial Kingfu selama satu siklus, dan ilusi normal bahkan tidak memerlukan satu siklus untuk menerobos. Bahkan jika dia tidak sepenuhnya menembus ilusi ini, seharusnya tidak begitu. Luan mengerutkan kening, tapi dia tidak menyerah. Kali ini, dia bahkan membuka matanya untuk mengoperasikan teknik Roh Primordial Kingfu. Namun, tidak peduli berapa siklus yang dia operasikan, ruang di depannya tidak berubah sama sekali. Mengapa? Luan mengepalkan tangannya. Mungkinkah kekuatan ilusi ini jauh melampaui imajinasinya, dan bahkan melampaui akal sehatnya? Bukan karena Luan tidak mencoba menerobos ilusi guru surgawi tingkat sembilan. Meskipun Sekte Huayue tidak pandai dalam ilusi, mereka masih bisa melakukan ilusi sampai batas tertentu melalui roda takdir mereka. Luan pernah meminta Litang untuk melepaskan ilusi padanya, tapi dia bahkan bisa menembus ilusi Litang. Jika ini benar-benar masalah kekuatan, lalu apakah ilusi manusia batu ini jauh lebih kuat daripada ilusi Litang? Namun, tidak ada gunanya memikirkan hal ini sekarang. Luan segera memikirkan apa yang dikatakan manusia batu itu, yaitu metode ini sangat berbahaya. Hingga saat ini, ilusi tersebut tidak berubah sama sekali. Mungkinkah ilusi ini memiliki batas waktu? Setelah batas waktunya habis, dia akan mati jika dia tidak bisa menerobos. Kemudian, dia memikirkan satu bulan bagi manusia batu. Meskipun batas waktunya mungkin bukan satu bulan, kemungkinan besar satu bulan adalah batas yang dikatakan manusia batu dengan santai. Satu bulan sepertinya sangat lama, tetapi Luan tahu betul bahwa bagi seorang guru surgawi yang berkultivasi, satu bulan hanyalah periode pengasingan biasa. Terlebih lagi, seiring berjalannya waktu, Luan akan segera kehilangan konsep waktu. Misalnya, saat ini, kesalahan penilaian waktunya lebih dari 15 menit. Setelah kehilangan konsep waktu, ia akan jatuh ke dalam ilusi waktu. Kemungkinan besar baru 3 hari berlalu, tetapi dia mengira 30 hari telah berlalu. Yang lebih menakutkan adalah 30 hari telah berlalu, tetapi dia mengira baru 3 hari telah berlalu. Luan tahu bahwa dia tidak bisa menghitung waktu secara paksa. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mencoba yang terbaik untuk menemukan cara untuk menerobos ilusi ini, tidak memberikan dirinya waktu untuk mengendur. Setidaknya dengan cara ini, dia tidak akan merasa menyesal ketika akhirnya gagal. Luan menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya kembali. Mustahil mempertahankan pemikiran paling rasional dengan pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya. Luan menutup matanya lagi dan dengan serius merasakan setiap perubahan di lautan kesadarannya, mencoba menemukan sumber ilusi dan menemukan kunci ilusi ini. Pada saat yang sama, di ruang nyata. Dalam jarak 30 ribu kaki, sembilan matahari-matahari terik setinggi 200 ribu kaki masih menyala dengan ganas, menerangi ruang gelap. Karena adanya sembilan matahari yang terik, seluruh ruangan menjadi sangat panas, namun bebatuan di sini sangat kuat dan tidak terlalu terpengaruh. Saat ini, di bawah terik matahari-sembilan matahari, dua kursi batu masih ada. Di salah satu kursi batu, sesosok tubuh sedang duduk. Itu adalah manusia batu. Tapi di depannya, kosong. 2794. Dari saat Luan ditemukan oleh Patriark Suku Daun Panjang hingga kembali ke pusat dataran api suci, memasuki api suci surga ke-9 dan pindah ke ruang lain, melawan golem batu, beristirahat selama lima jam, dan memasuki ruang gelap, baru satu hari berlalu. Benar sekali, semua ini terjadi dalam satu hari. Setelah para naga menerima kabar dari kepala Suku Daun Panjang, mereka segera mengambil tindakan. Mereka mengatur agar Megalosaurus peringkat 9 mengambil inisiatif pergi ke berbagai wilayah laut dan memanggil semua ras laut dalam yang terkenal untuk bekerja sama dengan mereka. Naga itu sangat kuat. Selain suku Harimau Langit, tidak ada yang berani melawan naga. Belum lagi, naga juga menawarkan syarat yang murah hati. Di bawah ancaman dan janji, ras laut dalam ini tidak punya pilihan selain setuju. Namun, dalam sehari, tindakan klan naga yang begitu meriah menyebabkan keributan besar di lautan. Misalnya, Megalosaurus peringkat 9 secara pribadi pergi ke kota Dark Abyss di prefektur Autry dan menghubungi patriark suku Dark Abyss untuk membuat mereka bekerja untuk mereka. Belum lagi, orang kota Dark Abyss yang bisa melihat Megalosaurus peringkat 9 besar di langit, bahkan, orang dari kota lain pun bisa melihatnya. Segera, tindakan naga menyebar ke suku Harimau Langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Bahkan jika aliansi hidup dan mati mulai bersembunyi, suku Harimau Langit masih memiliki jaringan intelijen yang kuat. Setiap tindakan naga adalah salah satu informasi terpenting bagi suku Macan Langit. Sky Tiger segera melaporkan masalah ini kepada Rajaki. Rajaki tidak bisa tidak berpikir bahwa naga tiba-tiba menghubungi ras laut dalam. Dia segera mengirim Sky Tiger, yang memiliki hubungan baik dengan suku Daun Panjang, ke dataran api suci untuk menanyakannya. Untungnya, para naga masih dalam persiapan. Lagi pula, informasinya terlalu mendadak dan mereka tidak siap. Oleh karena itu, Harimau Langit tidak bertemu dengan naga ketika dia datang ke wilayah laut ini. Sky Tiger tidak bertemu dengan Patriark suku Daun Panjang, tetapi sang Patriark sangat setia. Dia secara khusus mengirim orang untuk menunggu Sky Tiger tiba dan memberitahunya bahwa dia telah memberitahu para naga. Adapun pemimpin suku Daun Panjang, dia harus mengikuti permintaan para naga dan menunggu di luar dataran api suci. Kedua, dia tidak berani menemui Sky Tiger jika dia melanggar perjanjian dengan temannya. Namun, Sky Tiger bisa memahami dilema Patriark Long Live. Terlebih lagi, informasi ini sangat penting bagi suku Harimau Langit. Dia segera kembali ke Pulau Sky Tiger untuk melaporkan masalah ini kepada Pangeran Qi. Hati Pangeran Qi menegang ketika mendengar berita itu. Dia segera mengaktifkan portal teleportasi dan secara pribadi menuju ke Ice Fire Alliance. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Persatuan es dan api, delapan benua kuno. Saat ini, ketujuh wanita itu sedang duduk di kantor Liu Yi. Faktanya, baru kurang dari dua hari sejak Lu'an meninggalkan rumah. Kali ini, Lu'an menuju kedalaman 50 ribu kaki. Mendengar kedalaman ini saja sudah cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Sungguh tak terbayangkan sampai ke dasar laut. Terakhir kali Lu'an pergi ke Laut Utara Kedua, tempat para naga berkumpul, mereka sudah mengira tidak ada yang lebih berbahaya dari ini. Namun kali ini, operasi ini kembali mematahkan imajinasi mereka. Mereka bahkan tidak berani membayangkan kemana Lu'an akan pergi di masa depan. Dalam dua hari terakhir ini, ketegangan yang dialami ketujuh wanita tersebut tidak hanya tidak meredah, tetapi juga semakin berat. Selama Lu'an tidak ada, Liu Yi pada dasarnya menangguhkan semua urusan. Semua orang tidak melakukan apa-apa dan ingin menunggu di sini sampai Lu'an kembali. Pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba menyala. Ketujuh wanita itu segera gemetar dan buru-buru menoleh. Namun, mereka menemukan bahwa itu bukanlah cahaya portal teleportasi Lu'an. Cahaya putih menyala, dan sesosok tubuh keluar. Itu adalah Pangeran Qi. Pangeran Qi jelas merupakan tamu langka dari Ice Fire Alliance. Ketujuh wanita itu langsung berdiri saat melihatnya. Mereka semua memperhatikan bahwa ekspresi Pangeran Qi tidak santai. Hati ketujuh wanita itu menegang. Liu Yi buru-buru bertanya, Pangeran Qi, apakah terjadi sesuatu? Pangeran Qi tidak akan pernah berinisiatif datang ke sini jika tidak ada sesuatu. Pangeran Qi memandang Liu Yi dan tidak membuang waktu. Dia segera berkata, para naga telah mengetahui bahwa Lu'an sedang menuju ke dataran api suci. Lu'an telah berhasil memasuki dasar laut dataran api suci. Tapi sekarang, para naga sedang mengumpulkan semua ras laut dalam dan bersiap untuk mengepung dan musnahkan Lu'an. Apa? Liu Yi berseru di tempat. Ekspresi enam wanita lainnya juga berubah drastis dan langsung menjadi sangat pucat. Kamu tidak perlu gugup. Kita masih punya waktu. Pangeran Qi melihat reaksi ketujuh wanita itu dan segera berkata, bahkan para naga, yang lebih mampu menahan tekanan air, hanya bisa memasuki jarak paling banyak 20 ribu hingga 25 ribu kaki. Terlebih lagi, mereka tidak bisa masuk dengan kekuatan aslinya. Tubuh. Mereka harus berubah wujud menjadi manusia. Durasinya juga sangat singkat, pasti tidak lebih lama dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Terlebih lagi, saya sangat yakin bahkan delapan naga pun tidak bisa menyelam lebih dalam dari 25 ribu kaki. Ku dengar tekanan air di dataran api suci bahkan lebih besar. Artinya jaraknya harus dikurangi. Dengan kata lain, naga tidak bisa langsung menyerang Lu'an, yang berada di kedalaman 50 ribu kaki. Belum lagi naga, bahkan ras laut dalam tidak bisa memasuki dataran api suci di bawah ketinggian 30 ribu kaki. Jika tidak, mereka akan cepat mati karena panas terik. Setelah mendengar ini, mata Liu Yi hampir tidak mendapatkan sedikitpun cahaya. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, sampai kukunya menusup dagingnya dan berdarah. Dia menggunakan rasa sakit itu untuk segera menenangkan dirinya dan berkata, dengan kata lain, begitu Lu'an meninggalkan dataran api suci di bawah ketinggian 30 ribu kaki, kemungkinan besar dia akan menghadapi bahaya. Lebih atau kurang? Pangeran Qi berkata, jangkauan sebenarnya mungkin sedikit lebih besar, tapi tidak ada bedanya bagi Lu'an. Jika dia tidak bisa memasang susunan teleportasi di dasar laut dan pergi melalui Yutiyamu, maka dia pasti akan dicegat oleh naga atau ras laut dalam. Tubuh ketujuh wanita itu semuanya lemas, bahkan kehilangan kekuatan untuk menopang diri mereka sendiri. Bahkan jika Lu'an mahir dalam susunan teleportasi, dan bahkan jika dia memiliki Yutiyamu, mereka tidak percaya diri dalam membuat susunan teleportasi di kedalaman 25 ribu kaki. Mereka pasti akan memikirkan skenario terburuk. Tindakan para naga berarti Lu'an sudah terkepung seluruhnya. Karena tidak punya tempat tujuan, dia ditakdirkan untuk ditangkap. Lalu apa yang harus kita lakukan? Suara lembut Yao dipenuhi kepanikan. Dia buru-buru bertanya, apa yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkannya? Metodenya sangat sederhana. Pangeran Ki memandang Yao dan berkata, entah dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri, atau kita bisa segera mengirim seseorang untuk menyusup ke dataran api suci untuk menemukannya dan membawanya keluar sebelum para naga mengelilinginya. Ketujuh wanita itu sangat jelas bahwa yang terakhir pada dasarnya tidak mungkin. Bahkan Pangeran Ki pun tidak mampu memasuki kedalaman itu, apalagi mereka. Ada metode lain. Pangeran Ki memandang ketujuh wanita itu dan berkata dengan suara serius, cari bantuan Klan Fu. Jika Klan Fu bersedia membantu, mereka pasti bisa menjamin keselamatan Lu'an. Minta bantuan Klan Fu. Memikirkan kembali hari ketika Fullai datang, pria itu dan bahkan seluruh Klan Fu tidak sabar untuk memperlakukan Lu'an sebagai musuh. Bagaimana mungkin mereka bisa menyelamatkan Lu'an? Selain itu, orang-orang di dunia sedang menghadapi bencana, Fuyu dipenjara, dan Klan Fu tidak membantu. Bukan karena ketujuh wanita itu tidak berani pergi, tetapi kemungkinan bantuan Klan Fu sama sekali nol. Pangeran Ki juga menyadari hal ini. Melihat ketujuh wanita yang terdiam, dia berkata, saya di sini hanya untuk memberi tahu Anda tentang masalah ini. Para naga telah bersekutu dengan begitu banyak ras, termasuk beberapa ras teratas di wilayah laut paling selatan. Ini berarti bahwa mereka bertekad untuk berhasil dalam operasi ini, bahkan ras macan langitku tidak dapat melawan ras ini sendirian. Terlebih lagi, kita tidak tahu kapan Luan akan dibebaskan, jadi tidak ada gunanya bertarung sekarang. Bukan karena ras macan langitku tidak bisa membantu, tapi kami hanya bisa melakukannya sekali. Selain itu, tidak mungkin hanya kita saja. Seluruh persatuan hidup dan mati dan persatuan manusia surga harus membantu. Operasi ini tidak bisa diserahkan kepada Heaven Tiger Aceh saya sendiri. Liu Yi sedikit mengertakkan giginya. Meski dia cemas, dia tidak kehilangan rasionalitasnya. Masalah ini tidak bisa diserahkan kepada Heaven Tiger Aceh saja. Terlebih lagi, seperti yang dikatakan Pangeran Qi, tidak ada gunanya mengambil tindakan terlebih dahulu. Para naga pasti tidak akan melepaskan tulang naga kekaisaran. Jika mereka bertarung dalam pertarungan yang berlarut-larut, para naga pasti akan mendapat keuntungan. Mereka akan mampu melemahkan semua ras di pihak mereka. Tapi, bagaimana mereka bisa mendapatkan informasi tentang waktu keberangkatan Luan? Metode paling langsung yang dapat mereka pikirkan adalah dengan meminta seseorang turun ke dataran api suci dan menemukan Luan sebelum para naga dan ras laut dalam. Namun, tidak ada yang bisa melakukan hal ini. Kecuali, itu adalah para naga atau ras laut dalam itu sendiri. Liu Yi dengan cepat merenung. Tidak peduli apa, dia harus memikirkan cara untuk menyuap megalosaurus atau ras laut dalam. 2795. Tiga hari kemudian. Di ruang gelap kehampaan, Luan terjebak dalam posisi yang sama seperti tiga hari lalu. Dia tidak bergerak sama sekali dan lingkungannya tidak berubah. Meskipun tiga hari telah berlalu dalam kenyataan, Luan tidak tahu berapa banyak waktu yang telah berlalu di ruang di mana tidak ada konsep waktu sama sekali. Dan dalam tiga hari ini, pola pikir Luan telah mengalami perubahan besar. Dari awal panik, dia segera menenangkan diri dan fokus berpikir di hari pertama. Namun setelah berpikir sepanjang hari dan masih belum menemukan apapun, kondisi pikiran Luan menjadi cemas. Di masa lalu, ketika dia terjebak dalam situasi apapun, bahkan jika dia tidak bisa pergi, ada banyak hal yang bisa menjadi petunjuk. Bahkan petunjuk yang membuatnya hampir putus asapun tidak pernah benar-benar kosong seperti sekarang. Jadi pada hari kedua, hati Luan menjadi agak cemas, tapi dia masih menekan emosi negatif ini dan fokus untuk mengartikan sekelilingnya. Pada hari ketiga, kecemasan dan tekanannya semakin besar. Kecemasan dan tekanan datang dari waktu dan Fuyu. Jika bukan karena Fuyu, tidak masalah berapa lama dia terjebak di sini. Tapi Fuyu menunggunya untuk menyelamatkannya dan dia tidak tahu sudah berapa lama dia terjebak di sini. Hanya ada kegelapan di sekelilingnya dan tidak ada petunjuk untuk melarikan diri. Hal ini membuat kegelisahan di hatinya semakin membesar. Sekarang sudah hari keempat dan Luan sudah tenang kembali. Dia mengetahui perubahan pola pikirnya lebih baik daripada orang lain. Jika ini terus berlanjut, dia hanya akan menjadi semakin cemas. Dan kecemasan akan semakin memenuhi lautan kesadarannya, menyebabkan rasa ilahinya menjadi semakin tidak mampu berpikir. Dia harus menenangkan dirinya sepenuhnya dan menggunakan seluruh rasa ilahi untuk memikirkan bagaimana cara meninggalkan tempat ini. Dia sekarang berada di puncak level 8 dan hanya selangkah lagi dari guru surgawi level 9. Dia tidak merasa cemas dalam kultivasi sebelumnya, jadi dia tidak boleh gagal pada langkah terakhir. Luan memejamkan mata dan menarik nafas dalam-dalam. Cara terbaik untuk menenangkan dirinya sepenuhnya adalah melupakan Fuyu untuk sementara. Entah dia bisa melakukannya atau tidak, dia harus memaksakan diri untuk melakukannya. Kali ini, Luan menutup matanya selama lebih dari satu jam sebelum membukanya secara bertahap. Dan matanya yang dalam tampak lebih gelap dari ruang gelap. Dia tidak bisa menghitung berapa kali hal ini terjadi. Sekali lagi, dia menenangkan pikirannya dan memeriksa kembali kegelapan di segala arah, berharap menemukan petunjuk. Upaya sebelumnya semuanya berakhir dengan kegagalan, tapi Luan tidak bisa membiarkan dirinya kehilangan kepercayaan diri. Pasti ada kekurangan dalam ilusi apapun. Entah itu dalam panca indera atau kesadaran spiritual di lautan kesadarannya, pasti ada beberapa petunjuk. Hanya saja dia belum menemukannya. Namun, hasilnya seperti yang diharapkan. Meskipun Luan telah menenangkan dirinya untuk mengamati, empat jam berlalu tanpa hasil apapun. Tidak ada apa-apa sama sekali. Luan tidak membiarkan emosinya berubah. Sekalipun dia menyerah dalam penyelidikan ini dan mengakui bahwa dia telah gagal sekali lagi, dia tidak membiarkan keadaan pikirannya berfluktuasi. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dan merenung. Setelah mencoba setidaknya 20 kali tanpa hasil apapun, Luan bertanya-tanya apakah dia telah memilih rute yang salah. Dan kembali ke poin paling mendasar, yaitu, dia percaya bahwa ini adalah ilusi. Alasan mengapa dia mengira ini adalah ilusi sangat sederhana. Itu karena dia awalnya berada di tanah padat dan terdapat kursi batu di depan dan belakangnya. Ada ketinggian 30 ribu kaki dari atas ke bawah dan ada juga api suci 9 surga miliknya. Di ruang yang kokoh dan stabil, dia langsung jatuh ke dalam kegelapan tanpa kesadaran apapun. Lebih penting lagi, jika itu bukan ilusi, mengapa kekuatan dalam darahnya hilang sepenuhnya tanpa tekanan apapun. Jadi menurut akal sehat, ini hanya ilusi. Kecuali, mata Luan yang tertutup rapat menjadi lebih bermartabat. Dalam tiga hari terakhir, bukan karena dia tidak memikirkan hal ini, tetapi dia tidak berani mempercayainya. Kecuali, manusia batu ini memiliki kekuatan yang sama dengan Lonemun dan dapat langsung memindahkannya ke ruang lain. Apakah ini mungkin? Luan mengerutkan kening. Dalam pandangannya, kemampuan Lonemun sangat istimewa, dan ketika Lonemun menyebutkan teleportasi, dia hanya menyebutkan Ras Yan Sing. Meskipun Lonemun tidak mengatakan bahwa Ras lain tidak dapat melakukannya, namun jelas kemungkinannya sangat berkurang. Tetapi menghadapi situasi saat ini, Luan harus mempertimbangkan apakah dia telah jatuh ke dalam ilusi, atau tubuhnya telah dipindahkan ke dunia gelap, dan dunia gelap ini dapat membuat kekuatan dalam darahnya hilang sepenuhnya tanpa tekanan apapun. Meskipun ini terdengar sangat tidak dapat diandalkan dan sulit untuk memahami alasannya, namun dia harus berpikir ke arah ini. Dan untuk memverifikasi apakah itu ilusi atau bukan, itu adalah hal yang sangat sulit. Ini juga salah satu bagian ilusi yang paling menakutkan. Meskipun tubuh dalam ilusi terdiri dari kesadaran, tetapi jika tindakan menyakiti diri sendiri dilakukan dalam ilusi, kesadaran juga akan mengontrol tubuh untuk menyakiti diri sendiri, dan perasaan tersebut akan ditransmisikan kembali ke kesadaran. Jadi sangat sulit membedakan antara kenyataan dan ilusi, jika tidak, ilusi tidak akan begitu menakutkan. Untuk mematahkan ilusi tersebut, seseorang harus menemukan tempat di mana tubuh dan kesadaran pada dasarnya berbeda, dan yang terbaik adalah kekuatan di dalam darah. Tapi sekarang setelah dilucuti sepenuhnya, satu-satunya kekuatan yang tersisa hanyalah kekuatan dalam kesadaran. Alam para Dewa Iblis. Jika itu hanya ilusi, dia tidak akan bisa memasuki alam Dewa Iblis, atau seluruh tubuhnya akan menyala. Dan jika itu kenyataan, kemungkinan terbesarnya hanya matanya yang memancarkan cahaya. Kekuatan dalam kesadarannya tidak hilang. Luan mengerutkan kening dan segera memasuki alam Dewa Iblis. Luan segera membuka matanya dan menundukkan kepalanya untuk melihat tubuhnya. Darah merah. Warnanya masih merah darah, dan tidak ada yang terlihat. Namun, dia bisa melihat darah berwarna merah, yang berarti pupilnya telah memerah, yang berarti tubuhnya tidak memancarkan cahaya, tetapi hanya pupilnya yang berubah. Luar angkasa nyata. Luan segera mengangkat kepalanya dan melihat ketiadaan di segala arah lagi. Ini sebenarnya ruang nyata. Luan terkejut. Meskipun dia telah memikirkan kemungkinan ini sebelumnya, dalam penilaiannya, kemungkinan ini hampir nol. Lalu kekuatan apa yang dimiliki ruang ini? Itu bisa membuat semua kekuatan di tubuhnya hilang, dan dia tidak bisa merasakan tekanan sedikitpun. Luan mengepalkan tangannya, dan lampu merah di matanya menghilang dengan cepat. Memasuki alam Dewa Iblis akan berdampak besar pada pemikirannya. Dunia di depannya menjadi gelap kembali. Luan menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Pastinya ada lebih dari sekedar kegelapan di sini. Jika kekuatan di tubuhnya menghilang, berarti masih ada kekuatan di ruang ini. Jika tidak, Luan tidak dapat menjelaskan mengapa hasil seperti itu bisa terjadi. Hanya saja dia tidak dapat menemukan atau melihat kekuatan ini, yang jauh di luar pemahamannya. Dan kunci untuk meninggalkan tempat ini kemungkinan besar terkait dengan menemukan kekuatan ini. Setelah bereksperimen, Luan harus lebih percaya bahwa dia adalah tubuh dari tubuh. Hal ini membuatnya merasa lega, karena ia khawatir jiwa dan raganya akan hancur setelah jangka waktu tertentu dalam ilusi. Setidaknya sekarang dia bisa merasakan bahwa dia masih hidup. Luan berhenti berpikir untuk mematahkan ilusi dan membiarkan dirinya menerima kenyataan dari ruang ini. Selanjutnya, dia dengan sepenuh hati akan menggunakan seluruh tubuhnya untuk merasakan kekuatan ruang ini. Namun, kekuatan garis keturunannya telah menghilang, menyebabkan persepsinya turun hingga hampir nol. Persepsi tubuhnya pada dasarnya tidak berbeda dengan orang biasa. Satu-satunya perbedaan adalah perasaan ilahi yang kuat masih ada. Pada saat ini, sepasang mata yang lebih gelap dari kegelapan mulai fokus pada kegelapan. Dia percaya bahwa manusia batu itu tidak akan menyakitinya. Jika tidak, dengan kekuatan pihak lain, dia bisa membunuhnya kapan saja, dan metode seperti itu tidak diperlukan. Kemungkinan besar metode untuk meninggalkan dunia gelap ini adalah melalui kegelapan. Kemungkinan besar kunci untuk menerobos menjadi guru surgawi tingkat sembilan ada dalam kegelapan ini. 2796 Laut Utara Kedua, di sekitar dan di atas dataran api suci. Selama tiga hari terakhir, para naga telah sepenuhnya mengepung dan menutup wilayah laut ini, tidak mengizinkan ras apapun yang tidak terkait dengan operasi ini memasuki wilayah laut ini. Para naga telah mengerahkan hampir tiga perempat kekuatan mereka untuk menutup sepenuhnya langit di atas wilayah laut ini, termasuk wilayah laut di luar dataran api suci. Delapan hari yang lalu, mereka menyaksikan Luan diselamatkan oleh seseorang. Sekarang kesempatan telah datang lagi, mereka sama sekali tidak akan membiarkan kecelakaan terjadi lagi. Kali ini, ketika mereka melihat Luan lagi, mereka bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun yang tidak masuk akal. Mereka akan segera menangkapnya dan mengendalikannya, bahkan jika mereka secara tidak sengaja membunuh Luan dalam prosesnya. Namun, bahkan para naga pun harus mengakui bahwa kawasan laut ini memang sangat aneh. Bahkan di udara di atas laut, mereka bisa merasakan panas yang meningkat. Delapan raja naga bahkan secara pribadi memasuki wilayah laut ini, ingin melihat seberapa dalam mereka bisa masuk, tetapi mereka terpaksa berhenti setelah hampir mencapai 200 ribu kaki. Tekanan air di sini lebih besar dibandingkan di wilayah laut lainnya, dan setelah masuk ke laut, panas meningkat secara eksponensial. Pada kedalaman 200 ribu kaki, bahkan delapan raja naga pun terasa sedikit panas. Pantas saja ras laut dalam mengatakan bahwa mereka tidak bisa memasuki wilayah dataran api suci langsung dari atas. Wilayah laut ini tidak pernah semarak ini. Kemeriahan yang meriah belum cukup untuk menggambarkan momentum wilayah laut yang luas ini. Namun, setelah tiga hari momentum yang begitu besar, tidak ada reaksi sama sekali dari laut, apalagi bayangan Luan. Meski para naga bersiap untuk pertarungan panjang, bukan berarti ras lain juga punya rencana seperti itu. Khusus untuk balapan laut dalam, bahkan jika mereka tidak memasuki jangkauan dataran api suci, mereka masih harus menanggung panas yang sangat besar meskipun mereka berada di sekitarnya. Hanya mereka yang memiliki kekuatan pada langkah ke-9 yang dapat menanggungnya. Mereka tidak diperbolehkan tinggal di sekitar dataran api suci. Dengan kata lain, dilihat dari kondisi fisiknya, mereka harus mundur. Mundur berarti memberi kesempatan pada Luan. Kita harus tahu bahwa menurut informasi dari perlombaan daun panjang, Luan tidak takut dengan tekanan dan suhu air, yang setara dengan memberi Luan lebih banyak ruang. Para naga menemukan total enam ras laut dalam, termasuk ras daun panjang, totalnya tujuh. Semuanya adalah balapan kelas dua ke atas, dan sebagian besar adalah balapan kelas satu. Meski begitu, ras laut dalam ini tidak tahan dan terus mengirimkan orang untuk berdiskusi dengan para naga. Para naga tidak bisa mengabaikan nyawa orang lain, jadi mereka hanya bisa setuju untuk membiarkan ras ini terus mundur. Namun, semakin mereka mundur, mereka menjadi semakin khawatir. Mereka tidak punya pilihan selain memikirkan cara lain. Cara paling langsung adalah menemukan lebih banyak ras laut dalam dan bergiliran menjaga tepi dataran api suci. Namun, ras laut dalam yang bisa dihubungi oleh naga belum ditemukan. Ras laut dalam lainnya sangat rendah hati dan tidak pernah meninggalkan laut dalam. Selama tiga hari terakhir, delapan raja naga hanya punya satu pilihan di hati mereka. Perlombaan ini jauh lebih kuat daripada tujuh perlombaan laut dalam saat ini. Meski begitu, mereka masih ragu apakah mereka harus membiarkan perlombaan ini membantu mereka atau tidak. Itu tidak lain adalah salah satu ras teratas di wilayah laut paling selatan, Neter Gosrace. Sepuluh ribu tahun yang lalu, suku hantu neter dan suku beruang hitam bertempur hebat di tepi laut paling selatan. Secara logika, suku hantu neter, ras laut dalam yang tidak pandai bertarung, sebenarnya telah memusnahkan suku beruang hitam di permukaan laut. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya suku hantu neter. Di wilayah laut dalam, suku hantu neter adalah penguasa mutlak. Tidak ada ras lain yang bisa melawan mereka. Namun, yang membuat para naga khawatir adalah meskipun suku hantu neter sangat kuat dan terdapat banyak hantu neter tingkat 9, ras ini memiliki kepribadian yang aneh. Cara mereka melakukan sesuatu selalu tidak dapat diprediksi, dan mereka selalu melakukan hal-hal yang tidak terduga. Bahkan di wilayah laut paling selatan, suku hantu neter bukanlah ras yang menyenangkan. Mereka hampir tidak punya teman. Namun, suku hantu neter sangat aman selama mereka tinggal di laut dalam. Bahkan bisa dikatakan seluruh wilayah laut paling selatan di bawah 25 ribu kaki merupakan wilayah kekuasaan suku hantu neter. Bagaimana jika suku hantu neter benar-benar menangkap luan tetapi menculik luan? Jika suku hantu neter tidak menyerahkan luan kepada mereka dan terus bersembunyi di laut dalam, bahkan para naga pun tidak akan berdaya. Suku hantu neter tidak pernah menjadi ras yang bisa dipercaya. Delapan raja naga tidak berani mengambil keputusan untuk membiarkan suku hantu neter masuk. Pada saat ini, delapan raja naga panas di sini tidak memberikan banyak tekanan pada mereka, tetapi delapan raja naga memiliki ekspresi yang sangat serius. Setelah sekian lama, raja naga Azure berbicara lebih dulu. Dia memandang raja naga lainnya dan berkata, dalam keadaan apa kita harus meminta bantuan suku hantu neter. Tujuh raja naga gemetar. Itu benar, mereka harus memikirkan tenggat waktu untuk membantu mereka mengambil keputusan. Setelah beberapa saat, delapan raja naga mengucapkan tenggat waktu di dalam hati mereka satu demi satu. Pada akhirnya, mereka membuat kompromi. Baiklah, kalau begitu sepuluh hari lagi. Delapan raja naga berkata, setelah sepuluh hari, jika masih belum ada kabar tentang luan, kami akan mengundang suku hantu neter untuk datang dan melihat apakah mereka memiliki kekuatan untuk memasuki dataran api suci. Tujuh raja naga lainnya mengangguk setuju. Saat delapan raja naga sedang berdiskusi di atas laut, ada ruang setinggi lebih dari 30 ribu kaki di kedalaman 65 ribu kaki di bawah laut. Pada saat ini, badan lampu merah setinggi 2 ribu kaki seperti terik matahari sedang menyala di atasnya. Di tanah, sesosok tubuh sedang duduk di kursi batu dan beristirahat. Itu adalah manusia batu. Dia bosan setengah mati duduk di kursi batu. Dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia hanyalah manusia batu. Tidak ada apapun di sini. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berjalan bola balik. Dia mungkin juga duduk. Setelah puluhan ribu tahun, dia sudah terbiasa dengan kehidupan seperti itu. Keadaan pikirannya begitu kuat sehingga tidak menjadi masalah meskipun dia terjaga selama puluhan ribu tahun. Namun, dia juga sangat jelas bahwa ruang angkasa adalah ujian besar bagi manusia. Ada banyak orang yang memasuki ruang itu. Semuanya adalah orang-orang jenius yang hebat. Namun, hanya sedikit orang yang bisa keluar dari ruang itu. Manusia batu hanya memberi tahuluan bahwa memilih metode ini akan sangat berbahaya. Namun, dia tidak menyebut angka kelangsungan hidup kurang dari 1%. Dia tidak tahu apakah murid orang itu memiliki kemampuan untuk keluar dari ruang itu. Manusia batu itu sangat penasaran. Namun, karena mengira pemuda ini memiliki sepasang mata seperti itu, kemungkinan dia keluar seharusnya jauh lebih tinggi daripada yang lain. Namun, hal semacam ini sulit untuk dikatakan. Alasan mengapa orang jenius disebut jenius adalah karena mereka belum menjadi ahli sejati. Dia pasti tidak akan menyebut pria itu jenius karena kejeniusan saja tidak cukup untuk menggambarkan keberadaan dan kekuatan pria itu. Jika pemuda ini berhasil keluar dari ruang itu, maka dia mungkin bisa mengambil gelar jenius dan disebut ahli. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Empat hari kemudian, di ruang gelap. Setelah memastikan bahwa ini adalah ruang nyata dan mengubah arah pikirannya, empat hari penuh telah berlalu. Dalam empat hari ini, Luan mencoba mencari petunjuk dari ruang gelap ini melalui persepsi tubuhnya dan pengamatan matanya. Namun, hal yang sama seperti sebelumnya adalah meskipun dia mengubah arah, dia tidak dapat menemukan apapun. Meskipun Luan dapat menjaga pikirannya tetap tenang, bukan berarti dia tidak perlu berhenti untuk menyimpulkan dan berpikir. Inilah yang dia lakukan saat ini. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak dapat melihat atau merasakan apapun. Lalu, permasalahannya dari mana? Setelah memikirkannya berulang kali, Luan memutuskan untuk memulai dari akarnya. Karena setelah sekian lama berkultivasi dan memahami, ia tahu bahwa jika ingin memahami sesuatu, biasanya ia harus memulai dari akarnya. Akar dari ruang ini adalah ruang itu sendiri. Mengapa ruang ini ada? Apa yang didukung oleh ruang ini? Karena dia tidak dapat menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya, Luan tidak dapat menggunakan kekuatan ruang. Meski begitu, karena dia bisa menggerakkan tangan dan kakinya di ruang ini, berarti ruang tersebut memang ada. Dan selama ruang ini ada berarti didukung oleh kekuatan ruang nyata. Kekuatan dan kestabilan kekuatan luar angkasa seringkali erat kaitannya dengan kekuatan yang ada di dunia nyata. Selain itu, ruang ini dapat menghilangkan kekuatannya, yang berarti ruang tersebut tidak sekosong kelihatannya. Di ruang ini pasti ada semacam substansi. Lalu, zat apa yang menyebabkan keadaan seperti itu terjadi? Luan tahu betul bahwa ini pasti substansi yang tidak pernah dia pahami atau bahkan bayangkan. Untuk dapat menghilangkan batas kekuatan dalam darahnya, berarti tingkat kekuatan yang dibawa oleh zat tersebut tidak kalah dengan batas kekuatannya. Mempelajari kekuasaan bukanlah siksaan bagi Luan. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang sangat dia minati. Semakin ia menelusuri sumber kekuasaan tersebut, maka akan semakin menggugah minatnya, meskipun ia tidak mempunyai segala macam beban dan tanggung jawab. Tidak hanya itu, menurut Luan, semakin dia menelusuri sumber kekuatan tersebut, maka akan semakin dekat dengan roh yang dia cari. Dia sangat yakin pada jalannya. Sekalipun belum ada yang berhasil, dia tidak ingin kembali. 2.797 10 hari kemudian, 17 hari telah berlalu sejak Luan memasuki ruang gelap. Luan belum meninggalkan ruang gelap, jadi naga dan ras lainnya secara alami tidak memperhatikan kemunculan Luan. 10 hari kemudian, tiba waktunya bagi delapan raja naga untuk memutuskan. Setelah waktunya habis, mereka akan meminta bantuan nether Naga memiliki banyak wajah, dan bahkan ras hantu nether pun harus memberikan wajah pada naga. Meskipun ras hantu nether bisa bertahan di dasar lautan, mereka tidak akan bisa menandingi para naga begitu mereka meninggalkan lautan. Dengan kata lain, meskipun ras hantu nether bisa melindungi diri mereka dari para naga, mereka tidak akan menjadi ancaman bagi para naga. Selama 17 hari terakhir, nether gos rache telah menerima informasi tentang pergerakan naga. Mau bagaimana lagi, ini adalah masalah besar, dan begitu banyak ras laut dalam yang telah dipanggil. Jika ras hantu nether tidak menerima informasi apapun, mereka tidak akan layak tinggal di wilayah paling selatan. Karena itu, ketika raja hantu nether tiba bersama bawahannya, dia tidak perlu bertanya apapun kepada para naga dan langsung tersenyum sambil berkata, Raja naga, sepertinya semuanya tidak berjalan baik. Ras hantu nether selalu eksentrik dan tidak dapat diprediksi, dan bahkan para naga pun tidak menyukainya. Delapan raja naga melihat ke sepuluh atau lebih hantu nether tahap sembilan di depan mereka. Setiap tubuh nether gos memiliki tinggi sekitar 3.000 meter, dan berbentuk seperti kabut, seolah-olah terbuat dari energi murni. Namun, nether gos rache dapat dengan bebas mengubah ukuran tubuh mereka selama mereka menyesuaikan kepadatannya. Karena tubuhnya yang seperti kabut, mereka dapat hidup di laut dalam. Karena mereka telah meminta bantuan dan pihak lain adalah ras tingkat atas, delapan raja naga tidak akan terlalu tidak sopan, tapi mereka juga tidak akan terlalu proaktif. Kedelapan raja naga memandang ke arah raja hantu nether dan berkata dengan suara rendah, karena raja hantu nether mengetahui apa yang kami para naga lakukan, kami berharap ras hantu nether dapat membantu kami. Tentu saja, kalau tidak aku tidak akan datang. Suara nether gos king rendah tapi sedikit tajam. Dia melihat ke bawah dan kemudian kedelapan raja naga sambil berkata, sudah berhari-hari, apakah raja naga mengira Luan mungkin mati di sana. Mendengar ini, kedelapan raja naga merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka memang telah memikirkan hal ini. Ini adalah skenario terburuk, bahkan lebih sulit untuk menerimanya daripada Luan melarikan diri. Lagi pula, jika Luan lolos, mereka masih bisa terus mengejarnya. Tapi jika dia mati di dalam, mereka tidak bisa memikirkan siapapun yang bisa memasuki dataran api suci dan mengambil mayatnya. Jika dia masih hidup, saya ingin melihatnya. Jika dia mati, saya ingin melihat mayatnya. Delapan raja naga berkata dengan sungguh-sungguh. Bahkan jika dia berada di dasar laut, tulang raja naga tidak akan hancur. Baiklah, raja hantu nether berkata, karena naga telah meminta, ras hantu nether secara alami akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Serahkan masalah ini pada ras hantu nether. Delapan raja naga mengangguk. Setelah itu, raja hantu nether melihat hantu nether tahap sembilan di belakangnya dan memberikan perintah yang tajam. Segera, semua hantu nether menyerbu ke arah laut. Suku hantu nether hanya mengirimkan hantu nether peringkat sembilan mereka. Lagi pula, apa yang bisa dilakukan oleh hantu nether peringkat delapan, juga bisa dilakukan oleh ras laut dalam lainnya. Sebanyak dua belas hantu dunia bawa bergegas ke laut, segera menyebabkan permukaan laut yang tenang meledak. Gelombang besar membubung ke langit, tetapi di mata delapan raja naga, gelombang ini jauh lebih kecil dari yang mereka bayangkan. Jelas sekali, ini disebabkan oleh struktur tubuh nether gos rache. Delapan raja naga tidak memasuki laut. Sebaliknya, mereka melayang di udara dan mengamati situasi di bawah. Dengan adanya delapan orang di sekitar mereka, nether gos rache pasti tidak akan berani melakukan hal buruk. Gemuruh. Suara membosankan terdengar dari laut. Mayat ke-12 hantu nether tahap 9 terus turun. Saat posisi mereka terus turun, tubuh mereka pun berangsur-angsur melebar dan menjelma menjadi kabut hitam dengan diameter hampir 6.000 kaki. Untuk badan energi seperti nether gos rache, struktur tubuh mereka masih jauh dari tingkat kesempurnaan struktur tubuh wandering moon rache. Intinya, tubuh ras wandering moon lebih berbasis energi dibandingkan tubuh ras hantu nether. Namun, ras bulan pengembara harus memakan cahaya bulan, sehingga mereka tidak bisa memasuki laut dalam. Dengan sangat cepat, ke-12 hantu nether kedalaman 200.000 kaki. Tekanan di sini sudah mencekik 8 raja naga, namun 12 hantu nether tahap 9 masih mampu beradaptasi. Namun, suhu yang membuat ke-8 raja naga merasakan sakit yang menyengat juga sangat tidak nyaman bagi 12 hantu nether tahap 9. Mereka telah mendengar tentang keunikan dataran api suci, namun ketika mereka benar-benar datang ke sini, mereka menyadari bahwa suhunya jauh lebih buruk dari yang mereka bayangkan. Ketika mereka turun ke kedalaman 25.000 kaki, ke-12 hantu nether tahap 9 terpaksa berhenti. Itu terlalu panas. Bahkan mereka merasa tubuh mereka mendidih. Saat mereka berada tepat di atas dataran api suci, mereka sudah bisa merasakan sakit yang sesungguhnya. Jika mereka terus turun, tubuh mereka akan sangat terluka. The stage 9 nether ghost king, who was in the middle, looked down. Although they were still some distance away from the legendary depth of 500.000 feet, with their strength, they called already see the obvious flames in the deeper parts of the sea. Terre really was fire. It was a miracle. Even in the extreme salt sea, we was full of treasures, they had never seen such a scene. Leader, what salt widow? The stage 9 nether ghost asked the stage 9 nether ghost king. If this continues, we will all be in danger. So alt we release our power. The stage 9 nether ghost king's body was constantly floating. In fact, their bodies were highly adaptable to both heat and cold, but this temperature clearly exceeded their limits. However, this did not mean that they were completely helpless. on the contrary, the reason why the nether ghost rache was the king of the deep sea was because they had an ability that out her raches did not have. That was to continuously release the energy in their bodies. This was the nether ghost raches greatest characteristic, or rather, their secret. The flowing moon raches bodies were like flowing light. They were translucent and obvious at a glance. All strain bis nu that they were bodies of energy. However, the nether ghost raches bodies were completely black like fog. They look like bodies of energy, but in fact, they had a core that existed in reality. However, this core was very light. Like the long-leaf rache, it was transparent from the inside and deliberately lived in the deep sea. The huger folk surrounding their bodies, although also the main body, was part of their energy storage. The core was like the controller of everything, and the folk outside was the carrier. However, unlike the limbes of humans, the nether ghost raches external carrier could be removed. As long as they slowly accumulated, they could recover. In other words, if TC-12 nether ghost did not use the folk outside and let the folk resist the heat as pure energy, they would be fine as long as they left the sacred fire plane before the folk was completely exhausted. Even in normal battles, the nether ghost rache would not use this power. This was the nether ghost raches greatest trump card, and it had not been truly mastered by other raches. However, did the nether ghost rache really come this time to help the dragons? That was not the case. The nether ghost rache had come with their own goals. Tair Goal was not the imperial dragon born in Luan's body, but Luan himself release your power. The nether ghost king side immediately. No matter what, we have to capture Luan. Yes. The 11 nether ghost replied immediately. Immediately, the 12 hugi nether ghost began to release their power. This black folk was not their true power, but akin of cover their format to conceal their power. The black folk around them began to change and fluctuate violently. Setelah melepas penutupnya, samar. Warna merah darah muncul. Saat warnanya berubah, tubuh mereka menyusut lagi, hingga lebarnya kurang dari 10.000 kaki. Setelah kekuatan ini digunakan, sensasi terbakar menghilang lebih dari setengahnya, tetapi di saat yang sama, konsumsi kekuatannya meroket. Bahkan jika mereka berada di tahap ke-9, mereka tidak akan bisa bertahan lama. Bergerak Perintah Raja Hantu Nether 12 hantu nether segera bergerak lagi, menuju ke laut dalam. Saat ras hantu nether mulai menyelam ke dataran api suci, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di langit di atas laut. Itu adalah master sekte dari sekte surga tersembunyi, Zantian. Zantian terbang dari jauh, menyebabkan delapan raja naga mengerutkan kening. Untuk menjaga stabilitas ras binatang mistik, mereka telah mengumumkan kepada dunia luar bahwa mereka telah memutuskan semua hubungan dengan sekte surga tersembunyi. Sekarang Zantian sedang terbang, jika ras binatang mistik melihatnya, para naga tidak akan bisa menjelaskan diri mereka sendiri. Namun, orang ini sudah ada di sini, dan sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Suara mendesing. Zantian terbang di depan delapan raja naga, wajahnya dipenuhi amarah. Dia menahan amarahnya dan bertanya kepada delapan raja naga, mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa ada berita tentang Luan. Kedelapan raja naga saling memandang, tidak mau memperhatikan manusia ini. Setelah Luan ditangkap, mereka akan membunuh manusia ini dengan tangan mereka sendiri, tapi sekarang bukan waktunya. Jika mereka tidak dapat menangkap Luan, mereka masih dapat menggunakan orang ini di masa depan. Ini adalah lautan. Tidak nyaman bagimu untuk bergerak. Tidak masalah apakah kamu mengetahuinya atau tidak, kata delapan raja naga dengan suara rendah. Segera pergi, jangan tunda misi kami. Zantian mengertakkan gigi, wajahnya memerah karena marah. 2798. Di delapan benua kuno, aliansi sekte. Berita tentang Luan tidak bisa disembunyikan. Meskipun aliansi meminta sekte untuk tidak melakukan misi apapun, itu tidak mutlak. Setiap sekte memiliki salurannya sendiri. Mereka mungkin bertemu dengan binatang mistis ketika mereka pergi menjalankan misi, dan mereka bisa mendapatkan banyak informasi dari mereka jika mereka menangkapnya hidup-hidup. Selain itu, ada sekte aneh surgawi, yang memiliki hubungan dengan banyak binatang dan klan mistis. Operasi yang dipimpin oleh naga bahkan lebih besar dari sebelumnya. Berita tentang naga yang bekerja sama dengan banyak ras lain di lautan telah menyebar di kalangan binatang mistis. Belum lagi balapan kelas 3, bahkan mayoritas balapan di luar kelas 3 pun mengetahuinya. Ketika sebuah sekte mengetahui hal ini, mereka segera memberitahu aliansi, dan aliansi segera mengadakan pertemuan. Perwakilan dari Ice Fire Alliance secara alami adalah Liu Yi. Ketika Liu Yi memasuki aula markas melalui susunan teleportasi, Master Sekte dan Master Sekte dari 28 Sekte sudah ada di sana. Melihat kedatangan Liu Yi, semua orang segera berhenti berbicara dan menoleh ke arahnya. Melihat mata semua orang, Liu Yi tahu bahwa tidak perlu menyembunyikan atau menyangkalnya. Dia berjalan ke tempat duduknya dan duduk. Melihat semua orang, dia berkata, apa yang ingin kamu ketahui? Untuk sesaat, semua orang saling memandang, tidak tahu bagaimana cara bertanya. Bagaimanapun, masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka, tetapi dari sudut pandang masa depan umat manusia, hal ini berkaitan dengan semua orang. Master Sekte Bumi, Huang Ding, menarik nafas dalam-dalam dan bertanya, Master Aliansi Liu, apakah Luan benar-benar berada di Laut Utara Kedua? Benar, kata Liu Yi. hati semua orang menegang. Master Sekte dari Sekte Pemakan Surga, Mo Che, bertanya, apakah Luan benar-benar pergi ke dasar lautan? Mata indah Liu Yi bersinar karena terkejut. Dia tidak menyangka orang-orang ini mengetahui tentang kedalaman lautan. Dia tidak menyangkalnya dan berkata, ya. Segera, semua Master Sekte dan Master Sekte terkejut. Bagaimana saudara Lu bisa sampai ke dasar lautan? Wang Yang Cheng tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, saya bahkan tidak bisa pergi ke dasar lautan, apalagi dasar lautan. Ya, jika aliansi Master Lu benar-benar menyelam ke kedalaman lautan, bagaimana mungkin dia bisa selamat? Yang lain di samping juga berteriak ketakutan. Namun, dibandingkan dengan urgensi orang-orang ini, Liu Yi sangat tenang. Seolah-olah dia tidak peduli pada Luan, tapi orang-orang di depannya. Liu Yi tentu saja khawatir, tapi dia tidak bisa menunjukkannya. Sebaliknya, dia harus berpura-pura sangat percaya diri untuk menstabilkan kepercayaan Sekte tersebut. Bagaimanapun, bahkan aliansi hidup dan mati tidak dapat membantu Luan, apalagi orang-orang ini. Jika mereka melakukan sesuatu, mereka hanya akan menambah kekacauan. Dia tentu saja punya caranya sendiri. Liu Yi tidak banyak bicara, tetapi berkata dengan sangat tenang, suamiku baru saja pergi berkultivasi. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Ketika dia kembali, aku akan memberitahumu. Melihat penampilan Liu Yi yang tenang, keterkejutan semua orang berubah menjadi keheranan. Mereka bahkan tidak tahu apakah mereka harus terus terkejut. Keluarga Luan tidak khawatir, jadi jelas mereka tidak perlu khawatir di sini. Namun, keluarga Luan tahu lebih banyak, tapi mereka tidak tahu. Sulit bagi mereka untuk tenang meskipun mereka menginginkannya. Liu Yi tidak terus menenangkan emosi orang-orang ini karena dia tahu bahwa semakin dia melakukannya, hal itu akan terlihat semakin disengaja. Dia bangkit dan berkata, jika tidak ada yang lain, saya akan kembali dulu. Dengan itu, Liu Yi tidak lagi memperhatikan orang-orang sekte tersebut, membuka susunan teleportasi, dan pergi. Namun, setelah Liu Yi pergi, orang-orang ini tidak segera pergi. Sebaliknya, mereka berdiskusi dan berjuang dalam waktu yang lama. Bagaimanapun, fakta bahwa Luan telah memasuki lautan telah diketahui oleh hampir semua pembangkit tenaga listrik di dunia. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, di ruang gelap. Sepuluh hari, ditambah empat hari sebelumnya, Luan telah menghabiskan setengah bulan setelah memastikan bahwa itu bukanlah ilusi. Dalam setengah bulan ini, dia memusatkan pikirannya pada apapun kecuali persepsinya, terus-menerus berusaha menemukan materi yang memenuhi dunia ini. Meskipun dia tidak dapat melihat atau merasakannya, Luan selalu percaya bahwa ada sesuatu di sana. Kalau tidak, jika tidak ada apa-apa, itu sama saja dengan mengumumkan kematiannya sendiri. Dalam empat belas hari, Luan menggunakan total sepuluh hari untuk meyakinkan dirinya sendiri dan berusaha keras untuk percaya bahwa materi di ruang ini tidak dapat dirasakan. Ini adalah masalah yang sangat istimewa. Jadi dalam empat hari terakhir, dia benar-benar menyerah pada penginderaan dan hanya menggunakan matanya untuk melihat. Lonemun mengatakan sebelumnya bahwa matanya jauh lebih tinggi daripada tingkat kultifasinya. Jika dia bahkan tidak bisa melihat melalui matanya, maka dia benar-benar tidak berdaya. Dalam empat hari terakhir, Luan hanya fokus pada matanya. Baginya, dia belum pernah menggunakan matanya begitu saja. Bahkan ketika dia berkultifasi di puncak pencapaian langit, dia tidak hanya merasakan apa yang dirasakan matanya. Dia berkultifasi secara keseluruhan. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan ini, dan itu berlangsung selama empat hari. Apakah dia melihat sesuatu? Mungkin ya. Kenyataannya masih gelap. Tidak ada yang mengubah apapun. Namun di matanya, ada perubahan. Dia melihat sedikit ketiadaan. Benda itu terkadang bersinar, dan terkadang tidak. Atau bisa dikatakan tidak ada cahaya sama sekali. Itu hanya imajinasinya saja. Dan masalah semacam ini samar-samar melayang di udara, yang membuat Luan semakin curiga karena matanya sedang mempermainkannya. Ketika seseorang fokus pada satu hal, dia akan mendapat ilusi, apalagi penglihatannya. Namun dalam situasi ini, informasi apapun sangat berharga bagi Luan. Bahkan jika matanya sedang mempermainkannya, dia harus bertahan. Namun, dalam empat hari tersebut, ia melihat cahaya paling terang di hari kedua. Dalam dua hari berikutnya, cahaya semakin berkurang. Sekarang, ruangan itu kembali gelap. Namun, tidak melihat cahaya bukan berarti Luan tidak bisa melihat apapun. Sebaliknya, saat cahaya di matanya menghilang, tubuhnya seolah mendapat sentuhan. Sentuhan ini begitu ringan seperti kepingan salju yang jatuh di delapan benua kuno. Dalam keadaan normal, dia tidak akan bisa merasakannya. Apa ini tadi? Lautan kesadaran Luan benar-benar kosong. Dia fokus merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Merasakan sentuhan ajaib ini, si Yan bertanya-tanya. Apakah karena ini kekuatan garis keturunannya telah dilucuti? Ketika kekuatan dalam garis keturunannya dihilangkan, itu sama dengan mengurangi beban pada tubuh Luan secara maksimal, yang memungkinkan dia untuk kembali ke keadaan paling alami. Hanya dalam keadaan ini, indera tubuhnya bisa terstimulasi secara maksimal. Dia bisa merasakan dunia luar tanpa bergantung pada kekuatan garis keturunannya. Apakah ini tujuan dari ruang gelap ini? Ruang gelap ini tidak merugikannya, tapi bermanfaat baginya. Namun, Luan segera meninggalkan gagasan ini. Itu karena tidak peduli apakah itu benar atau tidak. Bahkan jika dia bisa mengetahuinya, itu tidak akan membantunya meninggalkan tempat ini. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah memahami dengan cermat perasaan khusus ini dan menemukan esensi sebenarnya dari perasaan ini. Luan menutup matanya. Saat inderanya menjadi lebih jelas, mata gelapnya tampak mengalami beberapa perubahan. Matanya yang awalnya dalam dan sunyi sepertinya mulai bergetar. Luan bahkan bisa merasakan matanya sedikit bergerak-gerak. Lautan kesadaran Luan juga mengalami beberapa perubahan. Dari keadaan normalnya, keadaan menjadi sama gelapnya dengan dunia luar. Sentuhan aneh ini sepertinya muncul di lautan kesadarannya. Itu bahkan bukan transmisi inderanya. Ini memberi Luan ilusi benar-benar muncul di lautan kesadarannya. Apa sebenarnya ini? Luan tidak dapat memahaminya. Ini jauh melampaui pengetahuannya. Sepengetahuannya sebelumnya, dia pernah mengalami perasaan aneh yang sama dua kali. Meski perasaannya sangat berbeda, itu juga jauh di luar pemahamannya. Puncak menara bintang yang diperluas, puncak merangkul langit. Apakah ada hubungan antara ketiganya? Luan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia sepertinya merasa ketiganya ada hubungannya satu sama lain, tapi dia tidak bisa memahaminya. Namun, hal yang menghentikannya bukanlah wilayahnya, tapi pemahamannya tentang dunia ini. Dan pengakuan ini sepertinya merupakan sebuah kebenaran yang diakui dan diyakini semua orang di dunia tanpa keraguan. Alis Luan menjadi semakin rapat. Akhirnya, dia membuat keputusan penting. Dia tidak menggunakan atribut apapun untuk membedakan kekuatan persepsi ini. Sebaliknya, ia menggunakan pikirannya sendiri, menggunakan roh untuk mengukur. Semuanya didasarkan pada spirit. Maka betapapun mistiknya substansi ini, pasti didasarkan pada evolusi roh. Tidak peduli apapun, kali ini dia memutuskan untuk sangat percaya pada jalannya sendiri, meskipun tidak ada seorangpun yang berhasil. Dia memutuskan apakah dia bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup, atau bahkan apakah dia bisa menjadi master level 9 dari puncak level 8. Semuanya tergantung pada keyakinannya sendiri. 2.799 5 hari kemudian, di permukaan dataran api suci. Gemuruh. Gelombang besar tiba-tiba meletus di permukaan laut. 12 sosok hitam terbang keluar dari laut dan menuju langit. Mereka berasal dari Netergos Rache. Di langit, 8 raja naga masih ada. Mereka secara alami melihat Netergos Rache keluar, tetapi tidak ada antisipasi di mata mereka. Mereka tidak punya pilihan. Dalam 5 hari terakhir, Netergos Rache telah keluar beberapa kali, tetapi setiap kali mereka tidak menemukan apapun. Para naga bahkan telah kehilangan harapan pada Netergos Rache dan ingin mengusir mereka. Meskipun Netergos Rache tidak menerima informasi apapun, mereka memang telah berusaha sekuat tenaga untuk menemukannya. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Namun, suhu dataran api suci sangat mengerikan hingga tingkat yang tak terbayangkan. Meski memiliki kekuatan khusus dan berhasil mencapai kedalaman 30 ribu kaki, mereka tidak berani mendekati kobaran api yang mengerikan itu. Sebaliknya, mereka mencoba yang terbaik untuk bergerak di antara api yang berjarak ratusan ribu kaki. Meski begitu, konsumsi energi dalam tubuh mereka sangat besar. Mereka bahkan tidak berani masuk dari langit di atas pusat dataran api suci. Sebaliknya, mereka sampai di tepi dataran api suci sebelum turun. Ini karena kepadatan api di sana lebih kecil dibandingkan pusatnya. Setiap kali mereka memasuki dasar laut, mereka hanya bisa bertahan paling lama 15 menit sebelum harus keluar. Jika tidak, nyawa mereka akan terancam. Selain itu, mereka hanya bisa bergerak di antara api dan tidak berani mendekati api tersebut. Ini sangat membatasi jangkauan pergerakan mereka. Di saat yang sama, jangkauan persepsi mereka juga berkurang drastis. Lagi pula, di bawah panas seperti itu, persepsi mereka akan langsung terbakar oleh panas jika jaraknya terlalu jauh dari tubuh mereka. Para naga sangat tidak puas dengan kinerja Neter Ghost Rache. Ras hantu Neter juga telah mencari dengan sekuat tenaga selama 5 hari terakhir. Mereka juga sangat tidak senang dengan para naga. Namun, mereka tidak berani mengatakan apapun. Mereka hanya bisa merasa kesal di dalam hati dan memikirkan di mana Luan berada. Dalam 15 menit, dengan kekuatan peringkat ke-9 mereka, jangkauan pencarian mereka sangat luas. Dalam 5 hari, Neter Ghost peringkat 12-9 telah melewati dataran api suci berkali-kali. Meskipun mereka tidak bisa mendekati apinya, mereka masih bisa melihat apinya. Tak satu pun dari mereka pernah melihat sosok Luan. Dengan kekuatan Luan, mustahil baginya untuk mengetahui keberadaan mereka terlebih dahulu dan bersembunyi. Kemungkinan terbesarnya adalah Luan sama sekali tidak ada di sini. Luan tidak mungkin berada di dalam kobaran api, bukan? Pada saat ini, 8 Raja Naga di langit bertanya kepada Raja Hantu Neter dengan suara yang dalam, di mana dia? Apakah kamu sudah menemukannya? Raja Yugui bergidik dan memandang ke-8 Raja Naga. Nada acuh-ta'acuh dari pihak lain membuatnya sangat tidak nyaman. Setelah mencari selama 5 hari, setidaknya dipastikan bahwa Luan tidak ada di antara mereka. Tidak ingin membuang energi lagi, ia langsung berkata, kami telah mencari di seluruh dataran bawah laut, tetapi tidak ada apa-apa. Cari seluruh dasar laut. Yang ada hanya rasa dingin di mata 8 Raja Naga karena mereka tidak percaya bahwa klan Hantu Neter memiliki kemampuan untuk melakukannya. Di mata 8 Raja Naga, suhu di bawah sangat tinggi sehingga sudah cukup baik sehingga suku Hantu Neter dapat mencari di seluruh perimeter. Benar saja, menemukan suku Hantu Neter tidak ada gunanya. Melihat ekspresi ketidakpercayaan di mata 8 Naga, Raja Hantu merasa bersalah untuk pertama kalinya. Namun, dia tidak mau menjelaskan dirinya sendiri, dia juga tidak akan bertarung dengan para naga. Dia berkata, karena kami tidak dapat menemukannya, kami tidak akan mengganggumu lagi. Selamat tinggal. Segera, Yu Gui King memimpin sebelas rasnya dan terbang ke kejauhan. 8 Raja Naga tidak menghentikan mereka. Faktanya, mereka merasa lega karena suku Hantu Neter telah pergi. Mereka tidak tahu kenapa, tapi mereka sama sekali tidak menyukai suku Hantu Neter. Setelah suku Hantu Neter pergi, itu berarti situasinya telah kembali seperti semula. Mereka hanya bisa menunggu di luar hingga Luan muncul. 22 hari telah berlalu sejak mereka menerima berita tersebut. Faktanya, bahkan 8 Raja Naga pun bertanya-tanya apakah Luan benar-benar tidak ada di antara mereka. Mereka telah meminta Sekte Surga Tersembunyi untuk mencari tahu apakah Luan telah kembali dari aliansi Sekte. Namun, setelah kegagalan misi sebelumnya, aliansi Sekte telah menemukan lebih dari separuh mata-mata yang ditinggalkan oleh Sekte Surga Tersembunyi. Selain itu, mereka semua adalah anggota berpangkat tinggi. Sekarang, mata-mata yang tersisa adalah beberapa tetua biasa dan bahkan murid. Kemampuan mereka mengumpulkan informasi sangat lemah. Tapi bagaimanapun juga, setidaknya klan Naga akan menunggu. Mereka akan menunggu dimanapun mereka berada. Demi tulang Naga Kekaisaran, mereka pasti tidak akan pergi sebelum mereka menerima konfirmasi keberadaan Luan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di ruang gelap, tubuh Luan masih terpaku di angkasa dan tidak bisa bergerak. Saat ini, matanya terpejam dan ekspresinya sangat damai. Sepertinya dia sedang tidur, nafasnya sangat stabil dan dia jelas dalam kondisi paling rileks. Tubuhnya tidak memiliki wilayah atau pertahanan apapun. Dia bahkan tidak memiliki satu onspun kekuatan. Apakah Luan benar-benar tertidur? Tentu saja tidak. Meski tubuhnya rileks, lautan kesadarannya merasakan dan menganalisis segala sesuatu dengan kemampuan terbaiknya. Lima hari yang lalu, indera di tubuhnya telah hilang sama sekali. Itu masih sama selama lima hari terakhir. Namun, tubuh dan lautan kesadaran Luan begitu damai. Ini berarti dia tidak terburu-buru sama sekali. Alasan mengapa dia tidak terburu-buru berasal dari akal sehatnya. Inderanya adalah kekuatan yang tidak memiliki indera apapun. Luan mengintegrasikan pemahamannya tentang roh ke dalam inderanya. Namun, dia tidak menyalinnya secara mekanis. Ini karena dia sangat jelas bahwa pemahamannya tentang roh sangat sepihak dan sangat lemah. Dia masih sangat jauh dari arti sebenarnya dari roh. Pemahamannya tentang dunia gelap ini dan pemahamannya tentang roh saling menstimulasi dan berubah pada saat yang bersamaan. Selama dunia ini ada, pasti ada kekuatan, meskipun itu adalah kekuatan ketiadaan. Ini adalah kesimpulan yang Luan yakini sekarang. Kalimat ini dibalik, jika tidak ada kekuatan maka dunia tidak akan ada. Maka dia seharusnya tidak ada di sini. Oleh karena itu, harus ada kekuatan di sini. Hanya saja dia belum sepenuhnya memahaminya. Belum sepenuhnya dipahami berarti, dia sudah mulai memahaminya, meskipun hanya sedikit. Tubuh Luan masih dikelilingi kegelapan. Kekuatan dalam kegelapan. Kenyataannya, kemampuan Luan untuk merasakan kekuatan ini sangat berkaitan dengan matanya. Mata melambangkan lautan kesadaran. Entah itu lautan kesadarannya, asal mula lautan kesadarannya, atau asal mula kesadarannya, setelah berkultivasi di puncak pencapaian langit, semuanya telah mengalami lompatan kualitatif. Namun, lompatan ini tidak terlihat karena keterbatasan kekuatan Luan. Namun, di dunia gelap yang istimewa ini, dalam situasi di mana kekuatan tubuh dirampas dan kesadaran memimpin, lompatan kualitatif ini mulai terlihat. Tentu saja, persepsi kesadaran tentang dunia gelap sangatlah kecil. Lebih penting lagi, Luan bersedia mempercayai hal ini. Jika tidak, persepsi kecil ini pasti akan terabaikan. Karena itulah Luan menjadi begitu santai, dan mampu memahami perasaan istimewa ini. Persepsi terhadap lingkungan sekitar, terus terang, adalah ketika kekuatan material menyentuh tubuh. Baik itu di dalam atau di luar tubuh, ia melewati meridian tubuh dan kesadaran menuju lautan kesadaran. Setelah lautan kesadaran bereaksi terhadapnya, seseorang dapat benar-benar merasakan perasaan dunia luar. Oleh karena itu, terkadang bukan tidak ada apapun yang menyentuh tubuh, namun meskipun menyentuh tubuh, hal tersebut tidak dapat menyebabkan kesadaran di meridian atau kesadaran di lautan kesadaran bereaksi terhadapnya. Sederhananya, ketika sesuatu menyentuh tubuh, kesadaran tidak memenuhi syarat untuk merasakannya. Ini bergantung pada alam kesadaran. Setelah melewati puncak pencapaian langit, Luan sudah memiliki kualifikasi untuk memasuki alam ini, meskipun itu hanya tahap paling dasar. Pertama, seseorang harus memahami keberadaan kekuatan material. Hanya dengan cara inilah tubuh dapat bereaksi terhadap kekuatan material, dan akhirnya memanfaatkan kekuatan ini untuk digunakan sendiri. Sekarang Luan baru menyelesaikan langkah pertama dari tiga langkah kekuatan. Dia bisa merasakan kekuatan dalam kegelapan menyentuh tubuhnya, tapi untuk membuat tubuhnya bereaksi terhadap kekuatan material ini, dia tidak bisa melakukannya. Tidak peduli bagaimana dia mengangkat tangan dan kakinya, dia tidak bisa mengendalikan kekuatan ini. Ibarat orang biasa yang bisa merasakan keberadaan angin, namun tidak mungkin bisa mengendalikannya. Tentu saja Luan bukanlah orang biasa. Bahkan jika kekuatan garis keturunannya menghilang, pada dasarnya dia bukanlah orang biasa. Dia adalah guru surgawi tingkat delapan puncak. Ada dua cara untuk mengendalikan kekuatan material. Salah satunya adalah melepaskan kekuatannya sendiri untuk mengendalikannya, dan menjadikannya untuk digunakan sendiri. Cara lainnya adalah menyerapnya terlebih dahulu ke dalam tubuh, lalu melepaskannya untuk digunakan sendiri. Tubuh Luan tidak memiliki kekuatan, jadi hanya tersisa kemungkinan kedua. Saat ini, mata Luan perlahan terbuka. Dalam kegelapan, matanya lebih gelap dari kegelapan, dan bahkan seolah menyerap kegelapan. Yang harus dia lakukan sekarang adalah mencoba menyerap kekuatan ini ke dalam tubuhnya. 2.800. Tiga hari kemudian, di ruang gelap. Tiga hari telah berlalu, tetapi Luan belum mampu menyerap energi material sedikitpun. Faktanya, Luan bahkan tidak tahu apa itu energi material. Dengan segenap ilmunya, ia tidak dapat menjelaskan keberadaan energi material tersebut, apalagi sifat-sifatnya dan apakah akan baik atau buruk baginya setelah menyerapnya. Namun, Luan berspekulasi bahwa meskipun energi ini mungkin tidak baik, kemungkinan buruknya tidak tinggi. Kalau tidak, dia akan berada di sini begitu lama dan tubuhnya akan bermasalah. Hingga saat ini, tubuhnya belum menunjukkan kelainan apapun. Menyerap energi ke dalam tubuh seseorang jelas bukan perkara sederhana. Seperti halnya mustahil bagi orang biasa untuk menyerap udara dan air dari permukaan tubuhnya. Kalau tidak, mereka tidak perlu makan atau minum. Hal yang sama juga terjadi pada Guru Surgawi di bawah level 6. Hanya Guru Surgawi di atas level 6 yang dapat merasakan energi asal surgawi dan mengubahnya menjadi energi asal surgawi atau roda takdir mereka sendiri. Dan sekarang, energi yang dirasakan Luan sebenarnya jauh lebih besar daripada apa yang disebut energi asal surgawi dari dunia Guru Surgawi. Meski disebut energi asal surgawi, sebenarnya ia memiliki keterbatasan yang sangat besar. Bahkan Guru Surgawi tingkat 9 tidak dapat menyerap energi di sekitarnya dimanapun. Pertama, rasakan energinya, lalu serap energinya, dan terakhir lepaskan energinya untuk menerobos dunia gelap ini. Ini adalah tiga tahapan yang telah ditetapkan Luan untuk dirinya sendiri. Sekarang, dia menyelesaikan tahap pertama dengan mengandalkan Divine Sense-nya setelah berkultivasi di Sky Ritching Peak. Namun, Divine Sense-nya tidak dapat membantunya menyelesaikan tahap kedua. Alasannya sangat sederhana. Untuk menyelesaikan tahap kedua penyerapan energi, itu tidak ada hubungannya dengan rasa ilahi, tetapi hanya tubuh. Itu berhubungan dengan dunia tubuh. Terus terang, itu adalah kekuatannya sendiri. Sama seperti Guru Surgawi tingkat 5 yang tidak dapat menyerap energi asal surgawi, namun Guru Surgawi tingkat 6 dapat menyerapnya. Kekuatan dan kondisi tubuh sendiri menentukan segalanya. Perbedaan antara keduanya tidak berbeda dengan terlahir kembali. Kunci untuk terlahir kembali adalah sebuah terobosan. Luan memejamkan mata dan sedikit mengernyit. Mungkinkah dia harus menerobos dunia gelap ini dan menjadi Guru Surgawi tingkat 9? Selama tiga hari, dia tidak merasakan energi apapun diserap ke dalam tubuhnya, jadi Luan mau tidak mau berpikir bahwa kekuatannya tidak cukup untuk menyerap energi ini. Namun, jika itu masalahnya, manusia batu seharusnya menunggu dia menjadi Guru Surgawi tingkat 9 sebelum datang ke sini untuk berkultivasi. Apa gunanya datang ke sini sekarang? Sebaliknya, hal itu akan menghilangkan seluruh energi di tubuhnya. Bukankah itu akan semakin memperlambat kultivasinya? Di sisi lain, jika manusia batu itu benar-benar membantunya, mungkinkah ia ingin dia menggunakan pemahamannya tentang kekuatan material khusus ini sebagai panduan untuk mencoba dan menyerap kekuatan guna membantunya menerobos? Dia telah merenungkan pertanyaan ini selama dua hari dan berulang kali memverifikasinya selama dua hari. Hingga saat ini, dia hanya bisa membuat dirinya percaya pada keputusan tersebut. Kalau tidak, dia akan dengan paksa menerobos menjadi Guru Surgawi tingkat 9 tanpa kekuatan apapun di tubuhnya. Ini seperti memaksa orang biasa yang bahkan bukan makhluk Surgawi untuk menerobos menjadi Guru Surgawi tingkat 9. Setelah menyerap kekuatan yang sangat istimewa ini, Luan memutuskan untuk mengubah cara dia menyerapnya. Pemahaman Luan sangat tinggi. Ini adalah sesuatu yang bahkan diakui oleh orang-orang di kabut hitam. Luan tidak akan pernah membatasi pemikirannya. Menurutnya, merasakan kekuatan material khusus ini pun sangat sulit, dan persepsinya benar-benar berbeda dari segala sesuatu di masa lalu. Kemudian, ketika menyerap kekuatan ini, dia harus sepenuhnya meninggalkan pemikiran bawaannya sebelumnya dan menjernihkan kesadaran semua orang. Dia harus memulai dari apa yang sudah dia rasakan dan merencanakan jalan baru. Meskipun jalan ini sangat konyol, dia akan memilihnya tanpa ragu-ragu. Ini jelas bukan hanya berani meninggalkan kognisi sebelumnya. Tidak sulit untuk mempunyai gagasan seperti itu, tetapi sangat sulit untuk mendefinisikan pemikiran yang melekat pada masa lalu. Bahkan jika beberapa orang menyadarinya, banyak dari pemikiran mereka kognisi baru Luan didasarkan pada sifat dasar. Misalnya masalah pertama adalah bagaimana cara menyerapnya. Hanya ada dua cara bagi guru surgawi di atas tingkat 6 untuk menyerap kekuatan langit dan bumi ke dalam garis keturunan mereka. Salah satunya adalah membiarkan kekuatan langit dan bumi meresap ke dalam tubuh mereka melalui permukaan tubuh dan menggabungkannya langsung ke organ dalam. Cara lainnya adalah menghirup dan menyerap kekuatan langit dan bumi ke dalam organ dalam dan garis keturunan mereka. Hanya ada dua metode ini. Sedangkan penggunaan pil untuk memulihkan kekuatan, prinsipnya sama dengan cara kedua. Belum lagi cara meminum pil, kecepatan menyerap kekuatan langit dan bumi pun sangat lambat. Beberapa guru surgawi dapat menyerap energi asal surga dalam jumlah besar ke dalam tubuh mereka dalam waktu singkat. Namun, kekuatan ini hanya disimpan di otot, tulang, tendon, dan sanjiao. Itu tidak bisa digabungkan ke dalam garis keturunan. Sebagian besar harus digabungkan dengan kekuatan di dalam tubuh dan diubah menjadi kekuatan yang lebih besar atau lebih kuat sebelum dilepaskan. Bahkan jika itu benar-benar menyatu dengan garis keturunan, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Namun, apapun metodenya, prinsip memulihkan kekuatan fisik seseorang tetap sama. Melalui permukaan tubuh, tendon, dan saluran sanjiao, akhirnya menyatu ke organ dalam dan garis keturunan sedikit demi sedikit. Namun, Luan telah sepenuhnya membalikkan pemahaman ini sejak awal. Pertanyaan pertama yang dia pertimbangkan adalah apakah kekuatan ini perlu diserap melalui permukaan tubuh atau melalui pernapasan. Pertanyaan kedua yang dia pertimbangkan adalah apakah hal itu perlu diserap melalui sanjiao. Pertanyaan ketiga yang dia pertimbangkan adalah apakah kekuatan ini perlu digabungkan ke dalam garis keturunan. Karena akan berubah, maka harus ada perubahan mendasar. Kalau tidak, itu tidak ada artinya. Dunia gelap ini adalah dunia aneh yang belum pernah dirasakan Luan sebelumnya. Persepsi tentang kekuatan ini juga merupakan persepsi aneh yang belum pernah dimiliki Luan sebelumnya. Kemudian, mengenai penyerapan kekuatan ini, Luan pasti akan melakukannya dengan cara yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Melupakan masa lalu sepenuhnya bukanlah untuk membalikkan masa lalu, tapi untuk memperbaiki masa lalu. Misalnya, alih-alih menyerap kekuatan melalui permukaan tubuh atau bernapas, ia bisa langsung menyerapnya melalui kekuatan ruang. Dan ini hanyalah kemungkinan pertama yang dipikirkan Luan. Mungkin ada cara yang lebih nyata yang perlu dia jelajahi sedikit demi sedikit. Jangan cemas. Inilah yang selalu diperingatkan oleh Luan pada dirinya sendiri. Faktanya, terlalu mudah baginya untuk mengingat penyiksaan yang dialami Fuyu. Begitu dia memikirkannya, dia akan merasakan tekanan yang luar biasa, yang membuatnya cemas dan tidak sabar. Namun, suasana hati seperti ini tidak akan membantunya meninggalkan tempat ini. Dia hanya bisa memaksakan dirinya untuk tidak memikirkannya dan berkonsentrasi berpikir. Semakin cemas dia, semakin lambat dia melakukannya. Semakin tenang dia, semakin cepat dia melakukannya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Persatuan APS, Delapan Benua Kuno. Sudah 25 hari sejak Luan pergi. Setelah 25 hari, Luan masih belum kembali, yang membuat keluarganya cemas. Untungnya, persatuan hidup dan mati telah berhasil membuat kesepakatan dengan binatang laut dalam yang aneh itu. Melalui kesepakatan tersebut, mereka terus-menerus membeli informasi dari wilayah laut utara kedua dan memberitahu ketujuh gadis tersebut tentang situasi di sana. Hingga saat ini, para naga dan klan kelas 1 dan 2 masih berada di sekitar dataran api suci. Itu berarti Luan masih aman, yang membuat mereka merasa sedikit lega. Namun, para naga tidak mengendurkan kewaspadaan mereka. Pada akhirnya, saat Luan muncul, dia akan menghadapi bahaya besar. Orang-orang dari persatuan sekte terus-menerus bertanya kepada persatuan api es tentang situasinya. Namun, Liu Yi mengerti bahwa meskipun dia mengatakan yang sebenarnya kepada mereka, itu tidak akan ada gunanya. Karena meskipun orang-orang ini mengetahuinya, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukan apapun. Pada akhirnya, mereka hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah. Satu-satunya hal yang beruntung adalah karena Luan muncul di lautan, para naga memimpin pasukan mereka untuk mengepungnya. Oleh karena itu, serikat sekte aman dan sehat akhir-akhir ini. Ini juga mengurangi banyak beban Liu Yi. Saat ini, pikirannya dipenuhi dengan masalah Luan. Dia sama sekali tidak ingin peduli dengan Sekunian. Liu Yi terus memikirkan bagaimana membiarkan Luan pergi dengan selamat. Dia tidak memikirkan hal-hal yang dia abaikan. Meskipun dia sudah memikirkannya begitu lama, dia masih tidak bisa memikirkan apapun yang dia abaikan. Namun, dia tetap tidak menyerah. Tepat pada saat ini, serangkaian ketukan tiba-tiba terdengar. Tok, tok, tok. Suara lembut terdengar. Liu Yi sedikit terkejut. Dia pulih dari pikirannya dan melihat ke arah pintu. Orang yang berdiri di depan pintu tidak lain adalah Yao, yang tampak seperti peri yang turun ke dunia fana. Adik perempuan Yao, Liu Yi mengatur pikirannya dan membuat dirinya terlihat sedikit lebih santai. Anggota keluarganya sangat cemas akhir-akhir ini. Dia tidak bisa membiarkan suasana hatinya memburuk. Dia melihat Yao sedang berpikir keras. Dia tersenyum dan bertanya, ada apa? Apakah ada sesuatu dalam pikiranmu? Liu Yi berdiri untuk menyambutnya. Yao dengan lembut Setelah ragu-ragu selama dua nafas, dia masih mengangkat kepalanya dan menatap Liu Yi dengan sepasang mata yang lembut dan jernih. Kaki, Yao berkata dengan lembut, saya ingin mengikuti pelatihan tertutup.